Ayo kembali. Kita akan membicarakannya nanti. Qin Batian tersenyum sedikit. Bagus. Qin Fei Yang dan iblis itu mengangguk. Qin Besar. Malam Tahun Baru tentu saja merupakan festival yang sangat penting bagi masyarakat di sini. Karena masih banyak manusia yang tinggal di sini. Manusia hidup selama puluhan tahun, jadi mereka tidak ingin melewatkan setiap tahun. Baik itu seorang pemuda yang tengah berjuang di luar rumah, ataupun seorang laki-laki parubaya yang tengah berjuang mati-matian untuk mencari nafkah demi menghidupi keluarganya, ia akan melepaskan segala kekhawatiran dan bebannya pada hari ini, serta pulang ke rumah untuk mendampingi sanak saudaranya. Jadi, suasana dakin bahkan lebih meriah. Istana Kekaisaran. Yang sama menyala. Waktu berlalu dengan tenang. Siang akan tiba. Di sebuah aula, ada puluhan meja. Setiap meja diisi dengan makanan lesat yang mengepul. Musim dinginnya sangat dingin dan salju beterbangan. Semua istana dan taman istana Kekaisaran ditutupi lapisan salju, yang terlihat seperti mengenakan mantel panjang berwarna putih salju. Dan di luar aula. Pada saat ini, tidak kurang dari seratus orang berkumpul. Ada Lu Kiyuyu, dan ada Kaisar Xuan. Ada Kaisar Chen dan Kaisar Hong. Ada empat kakek dari keluarga Lu. Ada juga Ling Yunfei, Fatih, Lu Hong, dan seterusnya. Ada juga Sun Jian, Kin Lao, Kin Seng, Santo Pelindung Kin saat ini. Tidak hanya itu. Ada juga Yesu, Gongsun Bei, Pei Yi, dan lain sebagainya. Bahkan Yezong, Yesuir, Yunzun, Biszun, Li Changhe, Wang Daoyuan, Feng Dazi, Lei Bing, Del. Dari dunia kuno juga ada di sini. Belum lagi para kenalan lama seperti Sangguan Kiyu, Sangguan Fenglan, dan Huo Yi. Kin Yuan dan Bai Long secara alami ada di sana. Ada juga Kin Li, Kin Zi, Kin Yun, Kin Feiyang, dan Kin bersaudara. Secara keseluruhan. Entah itu mantan teman Kin Feiyang, saudara laki-lakinya, rekan seperjuangannya, atau semua kerabat di sekitarnya, mereka semua ada di sini saat ini. Tidak takut pada hawa dingin dan angin, semua orang berdiri bersama, menatap langit dengan antisipasi di wajah mereka. Yang mulia, sekarang sudah siang. Kalau Anda menunggu lebih lama lagi, makanannya akan dingin. Seorang pembantu berjalan mendekati Kin Hao Tian dan berbisik. Tidak apa-apa. Saat dingin, menjadi panas lagi. Kin Hao Tian melambaikan tangannya. Tetapi, pembantu itu merasa sedikit malu. Dengan begitu banyak hidangan, merupakan proyek besar untuk mengembalikannya ke keadaan panas. Di samping itu, jika dipanaskan lagi, tidak segar lagi. Saya tidak peduli. Kakak bilang aku akan kembali akhir tahun ini, jadi aku harus menunggunya. Kata Kin Hao Tian. Oke. Pembantu itu menganggup dan berbalik untuk pergi. Hao Tian, mengapa kamu tidak menunggu? Kin Yuan mengalihkan pandangannya, menggelengkan kepalanya dan berkata, Li Feng berkata pada saat itu bahwa mereka hanya bisa kembali, tetapi belum tentu bisa kembali. Mungkin mereka tersandung oleh sesuatu. Iya. Mereka semua orang sibuk, dan tidak mudah untuk bertemu mereka. Dong Yuexian menggelengkan kepalanya dan tertawa. Orang-orang sibuk, kembalilah juga. Bagaimanapun, ini malam tahun baru. Ini pertama kalinya bagi saya merayakan malam tahun baru dengan semarak seperti ini. Jadi, aku harus menunggu ayah, ayah Kin, ayah Serigala, ayah Mo dan yang lainnya kembali. Xiao Xi berdiri di samping Lu Qiuyu, menatap langit, wajah kecilnya penuh dengan kekeras kepalaan. Setelah bertahun-tahun, dia masih berusia enam atau tujuh tahun, tampak polos dan imut. Tunggu sebentar. Mungkin mereka akan kembali. Lu Zheng tersenyum. Lu Xiao Jia, Lu Xiao Fei, dan Situ Tianyu, anak-anak muda ini, juga menatap langit dengan penuh harapan. Karena bagi mereka, Qin Fei Yang dan orang-orang ini adalah idola mereka. Jelas sekali. Ketika semua orang berkumpul di sini, mereka mendengar Qin Yuan dan Bai Long berkata bahwa Qin Fei Yang dan yang lainnya mungkin kembali pada akhir tahun, jadi mereka semua datang jauh-jauh ke ibu kota kekaisaran. Tujuannya adalah untuk berkumpul dengan Qin Fei Yang dan lainnya. Namun, sejak pagi hingga sekarang, Qin Fei Yang dan yang lainnya belum muncul, dan kehilangan di hatinya menjadi semakin kuat. Waktu berlalu dengan tenang. Setelah beberapa saat, Kaisar Xuan menggelengkan kepalanya dan mendesah, akhirnya menarik kembali pandangannya, berbalik untuk melihat semua orang, dan berkata sambil tersenyum, saya belum kembali sekarang, dan saya pasti tidak akan kembali lagi, masuklah. Semakin besar harapan, semakin besar pula kekecewaan. Bersenandung. Namun, saat sekelompok orang itu melihat ke belakang dengan kecewa, sebuah saluran ruang waktu tiba-tiba muncul di langit. Setiap orang yang hadir tidak asing dengan perjalanan waktu dan ruang. Karena saat itu, Qin Fei Yang mengirim seribu warisan masing-masing kepada Gu Ji dan Da Qin. Jadi, banyak orang di sini sekarang telah menguasai kehendak surga. Seperti Yezong, Kaisar Hong. Hanya junior seperti Lu Xiao Fei Yang masih bekerja keras untuk berkultivasi dan menyerang wilayah dominasi. Saluran ruang waktu. Kemampuan hukum waktu dan ruang. Mungkinkah? Melihat lorong ruang waktu, semua orang menjadi segar kembali, dan segera menatap lorong itu, dan mata mereka kembali penuh dengan harapan. Segera. Serangkaian suara yang familiar muncul di hadapan semua orang. Qin Batian, Lu Zheng Yang, Qin Fei Yang, Setan Hati, Serigala Bermata Putih, Putri Duyung, Raja Putri Duyung, Del. Bahkan Sigila, Li Feng, Kaisar Yu, Leluhur Darah, Kelinci Kecil, dan keempat binatang penjaga semuanya datang. Anak Perempuan. Raja Putri Duyung yang berdiri di samping Lu Qiuyu dan Kaisar Suan tiba-tiba tidak dapat menahan diri untuk berteriak kegirangan. Ayah. Putri Duyung pun langsung mendarat di hadapan sang ayah tua. Matanya pun sedikit basah. Kembalilah saja, kembalilah saja. Tak hanya Raja Putri Duyung, Raja Sayap Hitam dan Raja Sayap Putih yang ada di sebelahnya pun tampak sangat gembira. Kakak. Juga pada waktu yang sama. Suara Lu Zheng terdengar. Dia memandang Lu Jiajin yang berdiri di langit, air mata kebahagiaan mengalir di wajahnya. Sejak tahun itu, setelah Lu Jiajin memasuki keajaiban, dia tidak pernah kembali ke Dakin, sudah berapa tahun. Saat itu, Lu Jiajin hanyalah dewa palsu. Dan sekarang. Dia sudah menjadi pusat kekuatan di dunia baru. Anda dapat bayangkan berapa tahun telah berlalu. Adik laki-laki. Lu Jiajin tersenyum tipis, melangkah di depan Lu, mengusap kepala Lu Zheng, dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu masih menganggap dirimu anak kecil? Menangis dan menangis. Apakah aku tidak bahagia? Xiaofei, Xiaojia, kemarilah, dia adalah pamanmu. Lu Zheng mencari Lu Xiaofei dan Lu Xiaojia, menepikan mereka dan menunjuk ke arah Lu Jiajindao. Paman. Saudara-saudari itu memandang Lu Jiajin dengan rasa ingin tahu. Sejak mereka keluar hingga saat ini, itulah kali pertama mereka bertemu dengan orang asli Lu Jiajin. Sebelumnya aku mendengar tentang perbuatannya dan rumor-rumornya. Xiaofei, Xiaojia. Bagus. Keluarga Lu Saya dianggap sebagai penerus. Lu Jiajin menatap kedua bersaudara itu dan tersenyum. Paman. Lu Xiaofei memamerkan giginya dan berkata, apakah ini pertama kalinya kita bertemu, apakah tidak ada hadiah? Hah. Lu Jiajin tercengang. Bocah bau, siapapun yang kau lihat sekarang, kau harus bertemu dan menyapanya. Apakah itu memalukan? Wajah Lu Zheng menjadi gelap, dan dia menamparkan kepala Lu Xiaofei. Lu Xiaofei berkata dengan tidak puas, Ayah, berapa umurku, kau masih memukulku? Bisakah kau menyelamatkan mukaku? Lu Zheng berteriak, tidak peduli berapapun usiamu, aku juga ayahmu. Jika aku ingin memukulmu, aku akan memukulmu. Lu Xiaofei menundukkan kepalanya, wajahnya penuh ketidaksenangan. Baiklah. Lu Jiajin mengusap kepala Lu Xiaofei dan berkata sambil tersenyum, terlalu terburu-buru untuk kembali, aku tidak mempersiapkan upacara pertemuan, tetapi jika kamu tidak mengerti apapun tentang kultivasi, kamu dapat bertanya kepadaku kapan saja di masa mendatang. Terima kasih paman. Lu Xiaofei tersenyum. Lu Jiajin tersenyum, lalu menatap kakek kedua dan keempatnya, berlutut di tanah dan berkata, cucu laki-laki itu tidak berbakti, jadi kamu khawatir. Tidak, tidak. Mata keempat orang itu merah, dan mereka melangkah maju untuk membantu Lu Jiajin berdiri. Asal kamu kembali hidup-hidup, itu lebih baik daripada apapun. Melihat pemandangan ini, hidung Kinfei yang tidak bisa menahan rasa masam. Baik Lu Jiajin maupun para kakek, mereka dapat memahami suasana hati mereka saat ini. Ayah, ibu, kakek, buyut, ayah mertua. Dia juga jatuh di depan Lu Qiuyu dan yang lainnya, berlutut di tanah, merasa sangat bersalah, dan tidak pernah menemani kerabat dekat ini dengan baik. Saya pikir. Setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama di Kerajaan Tuhan, dia akan dapat melepaskan segalanya, kembali ke Dakin, dan menemani semua orang dengan ketenangan pikiran, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia sekarang dipaksa memasuki Medan Perang Tianyu. Anak bodoh, apa yang kau lakukan berlutut? Melihatmu kembali, sudah terlambat bagi kami untuk mengatakannya. Lu Qiuyu dengan cepat membantu Kinfei yang berdiri. Namun, Kinfei yang tidak bangun dan berkata, aku benar-benar minta maaf. Selama ini, bayi itu tidak pernah berada di sisimu. Dia telah berbakti dengan baik, tetapi dia sering membuatmu khawatir tentang aku di rumah. Kami tidak khawatir. Karena kami tahu cepat atau lambat, kamu pasti akan muncul di hadapan kami dalam keadaan hidup. Bangun cepat. Hari yang baik, jangan buat mereka semua bersedih. Kaisar Hong tertawa. Terima kasih kakek atas pengertianmu. Terima kasih juga atas dukunganmu selama ini. Kinfei yang berdiri dan menatap kerabat, teman, saudara, dan mantan bawahan di depannya, dan merasa sangat lega. Asal semua orang aman dan bahagia, tak peduli kesulitan apapun yang pernah dialami di alam awan surgawi, semuanya akan baik-baik saja. Dan orang-orang ini, yang berperang melawan kerajaan Tuhan, dan berperang melawan dunia besar Suanhuang di masa depan, bukankah itu hanya untuk melindungi mereka yang ada di depan mereka? Menjaga surga yang damai ini. Izinkan aku memperkenalkanmu. Kinbatian keluar saat ini. Begitu Kinbatian membuka mulutnya, semua orang langsung terdiam. Kinbatian menunjuk Kaisar Yu di belakangnya dan berkata, ini adalah Kaisar Yu yang terkenal di dunia Tianyun, dan juga leluhur keluarga Kin kami, paman kedua saya. Bertemu para leluhur. Semua orang dari keluarga Kin berlutut di tanah. Termasuk Hongdi. Karena Kaisar Hong, sebagai pewaris Kinbatian, harus memanggil Kaisar Yu sebagai kakek kedua. Kinbatian menunjuk Suezu lagi dan memperkenalkan, ada satu orang, namanya Suezu, yang merupakan saudara dari ayahku, Kaisar Manusia, dan paman kedua Yu Huang, dan pilar alam Tianyun. Bertemu dengan leluhur sedarah. Semua orang membungkuk lagi. Jangan terlalu sopan. Leluhur darah melambaikan tangannya, menoleh untuk melihat Kaisar Yu, dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak memiliki banyak keturunan keluarga Kin. Kamu harus meminta junior dibawa untuk bekerja keras. Sungguh. Yu Huang menganggup dan tersenyum. Mendengar ini, Kinfei Yang, Kin Hao Tian, dan Kin Li tidak bisa menahan kedutan di sudut mulut mereka. Kinbatian tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, lalu menunjuk ke arah kelinci kecil dan berkata, ini. Namun sebelum dia bisa memperkenalkannya, si kelinci kecil menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan kelinci adalah kakak tertua Kinfei Yang, dan dia adalah kakak tertua yang disumpah, jadi kamu tidak perlu bersikap begitu sopan, cukup siapkan ramuan suci yang cukup. Mendengar. Kinbatian merasa getir dalam hatinya. Generasi ini berjarak beberapa generasi. 4.892. Lu Qiuyu berkata sambil tersenyum, baiklah, di luar dingin, ayo masuk. Kerumunan itu mengangguk. Sekelompok orang memasuki aula satu demi satu. Kin Li, yang berjalan di ujung, berbalik dan menutup pintu. Sangat kaya. Apakah ini hanya menunggu kita? Serigala bermata putih itu tertegun. Kalau tidak, jika kami tidak menunggumu, kami pasti sudah mengadakan pesta. Lu Zhengzi memutar matanya. Lihatlah anakmu, sepertinya kamu sangat marah. Serigala bermata putih itu menoleh dan melirik Lu Zheng dengan tatapan jahat. Apa? Lu Zheng tertegun sejenak, lalu dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, Tidak, bagaimana mungkin? Tapi sekali lagi, saudara Serigala, alam mana yang telah kamu capai sekarang? Kamu menebak. Serigala bermata putih itu menatapnya dengan tatapan main-main. Bagaimana saya bisa menebaknya? Bagaimana kalau kita saling belajar? Sekarang, dia juga telah menguasai makna terdalam dari lima hukum terkuat, dan dia hanya selangkah lagi dari kehendak surga. Diskusi. Serigala bermata putih itu tertegun. Orang gila itu dan yang lainnya juga memandang Lu Zheng dengan heran. Apakah anak ini berbicara saat tidur? Mencari Serigala bermata putih untuk belajar dari satu sama lain, bukankah itu mencari pelecehan? Serigala bermata putih kembali sadar dan bertanya, apakah kamu yakin, kamu ingin belajar dariku? Mendengar nada bicara Serigala bermata putih itu, dan melihat ekspresi main-main di wajah orang gila itu dan yang lainnya, Lu Zheng tidak dapat menahan perasaan bersalah. Jangan mencari-cari kekerasan. Serigala bermata putih masa kini, menambahkan sepuluh dari kalian bersama-sama tidak cukup untuk mengisi giginya. Lu Jiajin merangkul bahu Lu Zheng dan berkata sambil tersenyum, Saudara-saudara, kita sudah lama tidak bertemu. Ayo kita minum bersama hari ini. Oke. Lu Zheng mengangguk, menatap Serigala bermata putih itu, dan mendengus dingin, Aku tidak takut padamu, aku akan kembali untuk berdiskusi nanti ketika aku punya waktu. Kebajikan. Serigala bermata putih itu menggelengkan kepalanya, melirik kelusinan meja di aula, dan bertanya, Ini, bagaimana kamu duduk? Bagaimana lagi aku bisa duduk? Duduklah sesukamu. Duduklah dimanapun yang kamu suka. Kaisar Suan tertawa. Kalau begitu, saya terima. Serigala bermata putih itu memamerkan giginya, duduk di meja makan, meraih kaki domba yang besar, dan menggerogotinya. Suara mendesing. Tiba-tiba, gadis kecil lainnya melompat keluar dari kerumunan dan berlari ke meja, melihat makanan di atas meja, mata kecilnya bersinar terang. Langsung. Dia memegang kaki domba yang besar di satu tangan dan kaki babi yang besar di tangan lainnya, dan melahapnya dengan lahap. Adik perempuan. Xiao Xi menatap Mo Xiao Kei dan segera berlari mendekat. Xiao Xi. Maaf, aku tidak memperhatikanmu tadi. Mo Xiao Kei menanggapinya dengan sangat acuh-ta'acuh, yang ada di matanya hanyalah makanan. Siapa dia? Hong Di dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak memandang Mo Xiao Kei dengan rasa ingin tahu. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum, dia adalah adik perempuan dari kakak laki-laki senior. Jangan memandangnya begitu kecil, tapi dia sangat kuat. Ya, aku benar-benar tidak percaya, bagaimana bisa bocah nakal seperti dia sekuat itu. Lu Xiao Fei berlari mendekat, menatap Mo Xiao Kei, dan berkata, kakak Xiao Fei, mulai sekarang aku akan melindungimu. Kebaikan. Mo Xiao Kei mendonga ke arah Mo Xiao Kei, tatapan matanya sangat aneh. Dari mana anak laki-laki berbulu ini? Saya mengabaikannya dan terus mengunyah kaki babi besar itu, yang berminyak di tangan dan mulut. Gadis kecil, tidakkah kau mendengarku? Lu Xiao Fei mengangkat alisnya. Mo Xiao Kei mengerutkan kening, menoleh ke arah Qin Fei yang dan orang gila itu, lalu bertanya, bisakah kalian membunuhnya? Batuk-batuk. Qin Fei yang terbatuk kering dan cepat berkata, tidak, tentu saja tidak. Kalau begitu, biarkan dia pergi. Mo Xiao Kei melambaikan tangannya, dan Lu Xiao Fei menjerit, bagaikan meteorit, terlempar keluar jendela dan menghantam bongkahan salju, dia langsung terlihat sangat malu. Melihat. Lu Xiao Jia, si Tu Fei yang dan yang lainnya, termasuk Qin Li, tidak bisa menahan diri untuk tidak menyusut. Kamu masih berani membentak suster Xiao Kei. Apakah kamu tahu seberapa kuat suster Xiao Kei? Bahkan Ayah Qin, Ayah Mo, Ayah Lang, dan Ayah saya sendiri bukanlah lawannya sebelumnya. Xiao Xi berdiri di depan Mo Xiao Kei dengan tangan di pinggulnya dan berkata dengan nada meremehkan. Apa? Mo Xiao Kei terkejut. Seberapa kuat gadis kecil ini? Qin Fei yang tertawa dan berkata, kekuatan Xiao Kei dapat dianggap sebagai yang terkuat di dunia kita. Apa? Lalu mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Lu Xiao Fei berlari kembali, dan ketika mendengar ini, dia langsung menatap Qin Fei yang dan yang lainnya dengan ekspresi kesal. Kamu sendiri yang menyalahkan dirimu sendiri, siapa yang harus disalahkan? Serigala bermata putih itu tersenyum meremehkan. Hai! Mengapa ada monster di sekitarmu? Lu Xiao Fei menggelengkan kepalanya dan mendesah. Mengetahui bahwa kita dikelilingi oleh monster, mengapa kamu tidak bersikap tenang saja? Bodoh seperti sebelumnya. Serigala bermata putih itu menghina, lalu menatap semua orang, hehe tersenyum dan berkata, aku akan mengundang kalian minum hari ini. Anggur apa? Kelinci kecil itu menatapnya dengan mata berbinar. Kalau bicara soal anggur, siapa yang lebih tidak sabaran? Anggur yang bagus, tentu saja. Serigala bermata putih itu menyeringai, dan dengan lambayan tangannya, puluhan altar berisi ramuan suci muncul di tanah. Kelinci kecil itu segera berlari mendekat, membuka toples itu, dan keluarlah naga-naga. Ramuan lesat yang luar biasa. Apa? Apakah kamu belum pernah melihatnya sebelumnya? Kelinci terkejut. Tentu saja aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Ini Zhausi, yang baru saja menyeduhnya. Serigala bermata putih itu tertawa terbahak-bahak, semua orang buka perutnya dan minum, cukup untuk malam ini. Suara mendesing. Suaranya tidak jatuh. Dua sosok lainnya bergegas mendekat. Yang satu adalah Huoyi dan satunya lagi naga emas bercakar lima. Sudah lama, tapi aku tidak menyangka kamu masih menyukai yang ini. Namun, tidakkah menantu perempuanmu akan memberitahumu? Naga emas bercakar lima itu melirik sangguan Fenglan, menatap Huoyi dengan bercanda, dan berkata sambil tersenyum. Ekspresi Huoyi membeku, dan dia berbalik untuk melihat sangguan Fenglan. Sangguan Fenglan tampak tak berdaya dan berkata, Aku tidak peduli padamu malam ini. Terima kasih menantu. Huoyi sangat terkejut, menatap naga emas bercakar lima itu, hehe tersenyum dan berkata, Kamu tidak sama. Jenis yang membuatmu meneteskan air liur saat melihat gadbrew. Satu sama lain. Keduanya memegang kendi anggur, menyentuhnya, dan mengangkat kepala untuk meminumnya. Di masa lalu di dunia kuno, Huoyi dan naga emas cakar lima bersenang-senang, karena mereka berdua memiliki hobi yang sama, yaitu minum. Ingat sekali. Keduanya berlari ke menara Tianxian dan hampir mengosongkan gudang anggur. Duduk semuanya. Lu Kiyuyu memegang kinfeyang di satu tangan dan iblis di tangan lainnya, menatap semua orang dan tersenyum. Kalau begitu, mulailah. Orang gila itu menyeringai. Suatu waktu. Semua orang mulai menuangkan anggur, dan aroma anggur memenuhi taman. Kamu duduk bersamaku. Lu Kiyuyu menatap setan hati dan kinfeyang sambil tersenyum, lalu menatap Dong Yuexian dan Putri Duyung, lalu berkata sambil tersenyum, dan kalian juga ikut. Oke. Kedua wanita itu datang dan duduk di samping kinfeyang dan Xinmo. Xiao Xi tidak datang, seperti pengikut, terus menempel Mo Xiao Ke sepanjang waktu. Di meja yang sama ada Kaisar Suan, Kaisar Hong, Kaisar Chen, Raja Putri Duyung, serta Tante Li dan Kin Ruo Shuang. Adapun Kaisar Yu dan leluhur darah, mereka ditemani oleh Kin Batian, Lu Zheng Yang, empat binatang pelindung, Kaisar Putri Duyung dan lainnya. Sebaliknya, si kelinci kecil berbaur langsung dengan serigala bermata putih dan si gila, begitu pula dengan Lu Zheng, si gendut, dan yang lainnya. Kaisar Hong menuangkan anggur yang enak, lalu bangkit dan menatap semua orang di aula, lalu berkata sambil tersenyum, jarang sekali kita bisa berkumpul, mari kita angkat gelas untuk merayakan. Suasana hati yang sangat baik. Wajah merah. Menantikan setiap tahun di masa mendatang, kita bisa berkumpul untuk minum dan mengobrol seperti yang kita lakukan sekarang. Semua orang mengangkat gelas anggur di tangan mereka dengan senyum hangat di wajah mereka. Malam itu, semua orang hanya berbicara dan tertawa, tidak membicarakan topik yang merusak suasana. Malam telah berlalu. Hari berikutnya. Pagi hari. Di sebuah halaman. Bangun pagi sekali. Dong Yuexian berjalan keluar ruangan mengenakan jubah bulu cerpelai, menatap iblis itu dan tersenyum. Heart Demon bangun pagi-pagi sekali, duduk sendirian di salju di meja batu, dengan sepanci anggur mendidih di sebelahnya, dengan aroma anggur yang samar-samar. Dong Yuexian berjalan mendekat dan mengenakan jubah pada iblis dalam diri. Setan dalam diri itu menggenggam tangan Dong Yuexian yang agak dingin dan berkata sambil tersenyum, di mana Xiaosi. Masih tidur. Dong Yuexian tersenyum. Apakah kamu sudah terbiasa dengan hal itu didakin selama ini? Setan itu bertanya sambil tersenyum. Kebiasaan. Semua orang di sini sangat baik padaku dan Xiaosi. Terutama Bibi. Ambillah aku sebagai putri kandungmu, dan Xiaosi sebagai cucu kandungmu. Dong Yuexian mengangguk. Di sini, dia dapat merasakan perhatian dan kehangatan yang belum pernah ada sebelumnya. Bodoh. Dipanggil juga Bibi. Kamu harus menelpon ibumu. Karena aku adalah putranya sendiri. Xiaosi, tentu saja, adalah cucunya sendiri. Setan itu menggelengkan kepalanya dan tertawa. Aku belum terbiasa dengan hal itu. Lagipula, bukan berarti tidak ada pernikahan. Kau harus menikah denganku, Sang Mak Congblang, sebelum aku berubah pikiran. Dong Yuexian tertawa. Media Ming akan menikah. Setan dalam hati bergumam, menatap ke arah kekasih yang berdiri di depannya, lalu mendesah, apakah kau akan membenci kami? Mengapa kamu membencimu? Dong Yuexian curiga. Setan dalam hati berkata, karena dinasti tengah telah dihancurkan oleh kami, ayahmu, ibumu, dan kakekmu juga. Ketika Dong Yuexian mendengar ini, tubuhnya sedikit gemetar, dan pandangannya tiba-tiba kabur. Pada akhirnya, apakah sudah sampai sejauh ini? Dia selalu berpikir bahwa dirinya beruntung, mungkin kakek, ayah, dan ibunya dapat melepaskan segalanya dan berdamai dengan alam Tianyun. Dengan cara ini, setiap orang tidak perlu merasa malu. Tak disangka, pada akhirnya berakhir dengan tragedi ini. Entah kau menyalahkanku atau membenciku, aku akan menjagamu dengan baik dalam hidup ini. Kamu adalah cinta dalam hidupku. Semoga saja aku bisa menggunakan cintaku untuk menebus kehilangan keluargamu. Setan dalam diri menggenggam ratangan Dong Yuexian. Dong Yuexian menatap iblis itu, wajahnya penuh emosi, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, kapan kamu menjadi begitu mati rasa. Ini bukan karaktermu. Aku tidak seperti ini, oke? Setan itu bertanya sambil tersenyum. Bagus. Tentu saja. Dong Yuexian mengangguk. Namun dari segi tampilan, masih ada beberapa kekurangan. Tidak peduli apapun, mereka adalah orang tua kandungnya, kakeknya, dan keluarganya. Iblis dalam diri bangkit, memeluk Dong Yuexian, dan berkata dengan lembut, aku akan menghabiskan seluruh hidupku untuk menebus kesalahanmu. Bersama putriku dan aku, kamu tidak akan pernah sendirian. Kebaikan. Dong Yuexian mengangguk. Keduanya saling menempel, dan kepingan salju jatuh di antara rambut mereka, di atas pakaian mereka. Dari kejauhan, mereka tampak seperti sepasang makhluk abadi yang duduk dalam lukisan pemandangan salju. 4893. Saat yang sama. Ada sebuah halaman tak jauh dari sana. Qin Fei Yang dan putri Duyung saling mengandalkan, menatap iblis dan Dong Yuexian. Terlihat bahwa mereka benar-benar saling mencintai. Putri Duyung itu tersenyum tipis. Iya. Namun sekarang Dong Yuexian telah kehilangan anggota keluarga, kami lebih peduli padanya daripada sebelumnya. Khususnya kamu, kamu harus selalu menemani dia dan mengobrol dengannya. Momo ngomong, jelaskan padanya. Kata Qin Fei Yang. Aku tahu. Putri Duyung itu mengangguk, merenung sejenak, lalu tersenyum, sebenarnya, memberinya rumah sekarang adalah penghiburan yang paling besar. Masalah ini, iblis sudah memberitahuku. Katanya kalau dia bisa kembali tahun ini, dia akan diberi nama secara resmi. Qin Fei Yang mengangguk. Nyata. Putri Duyung bertanya dengan heran. Kebaikan. Mengapa kamu tidak meluangkan waktu untuk berbicara dengan ibumu? Lalu manfaatkan beberapa hari ini, pilih hari yang baik, dan lakukan itu untuk mereka. Kata Qin Fei Yang. Baris. Aku akan pergi ke ibuku sekarang. Setelah Putri Duyung selesai berbicara, dia berbalik dan memasuki ruangan, mengenakan mantel bulu putih, dan bergegas pergi. Ini benar-benar terburu-buru. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Kakak Ipar, kamu mau ke mana? Tepat saat Putri Duyung berjalan keluar halaman, dia melihat Qin Hao Tian dan Qin Li datang ke arah mereka. Qin Hao Tian tentu saja tidak perlu berkata apa-apa. Sebagai Kaisar Dakin, dia bukan lagi anak kecil seperti dulu. Dan Qin Li, Qin Zi, Qin Yun, Qin Wan, Qin Xian, Qin Yi, Qin Yi, sekarang mereka semua telah terlahir kembali, apakah mereka ditempatkan di Dakin dan benua yang terlupakan, atau di dunia kuno, mereka semua adalah orang-orang yang dapat berdiri sendiri. Pergi dan bicaralah dengan ibumu. Apakah kamu ke sini untuk mencari kakak laki-lakimu? Putri Duyung tertawa. Aku mencari kakak. Qin Xian menganggup dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kakak Ipar, apa yang kamu cari dari ibumu? Jangan ikut campur dalam urusanmu, nak. Putri Duyung itu tertawa dan memarahi, lalu bergegas pergi. Apakah aku masih anak-anak? Qin Xian merasa sangat tertekan saat mendengar ini. Untuk mengatakan itu sebelumnya, dia tidak menyangkalnya. Tapi sekarang, di mata para junior itu, ia sudah merupakan tokoh kuno. Qin Yun tersenyum dan berkata, mata kakak Ipar tajam, itu artinya kamu belum cukup dewasa. Aku ingin kamu yang mengurusnya. Qin Xian mengangkat kepalanya, menatap Qin Fei Yang yang berdiri di teras lantai dua, melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, kakak, selamat pagi. Lalu dia berlari ke halaman. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa, menatap kedelapan orang itu, dan bertanya, mengapa kalian semua berlari mencariku pagi-pagi begini? Sudah lama aku tidak bertemu denganmu. Tentu saja aku kesini untuk mengobrol denganmu. Bagaimana? Tidak diterima. Tidak diterima, ayo pergi. Kata Qin Yi. Kalau begitu, saya tidak akan mengirimkannya. Qin Fei Yang tersenyum ringan. Wajah Qin Yi membeku, dan dia menyeringai, Saudaraku, tidak bisakah kamu memainkan kartumu sesuai dengan akal sehat? Jika kami mengatakan pergi, maka kamu harus menyimpannya. Jika aku bermain kartu menurut akal sehat, apakah ia akan tetap menjadi kakakmu? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu berkata, Pergilah ke Aula, aku akan segera turun. Oke. Beberapa orang mengangguk. Aula. Qin Fei Yang mengeluarkan buah bodi, dan sambil membuat teh, dia tersenyum dan berkata, Bagaimana? Apakah kamu baik-baik saja di dunia kuno selama ini? Apa artinya baik-baik saja? Tidak apa-apa. Jika kau tidak percaya padaku, pergilah ke dunia kuno untuk menanyakannya, siapa yang tidak tahu nama kita sekarang? Yang terpenting adalah, sekarang makhluk-makhluk di dunia kuno melihat kita, mereka tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Ternyata kamu adalah adik laki-laki dan perempuan Qin Fei Yang. Artinya, kami sekarang telah sepenuhnya menyingkirkan kecemerlanganmu dan membangun reputasi kami sendiri. Qin Xian tersenyum bangga. Sangat pintar. Qin Fei Yang tertegun sejenak, lalu menatap Qin Xian dengan geli, dan berkata, Kalau begitu aku akan pergi ke dunia kuno di masa depan, apakah aku harus memintamu untuk menjagaku? Ini. Hati-hati, kalau begitu jangan berani. Qin Xian tertawa datar. Qin Fei Yang memasuki dunia kuno, apakah dia masih membutuhkan perawatannya? Itulah penyelamat dunia kuno. Meskipun dia telah pergi selama bertahun-tahun, selama nama Qin Fei Yang disebutkan, itu adalah ekspresi rasa hormat. Kakak, ini teh apa? Baunya harum. Qin Yun memandang buah bodi dengan rasa ingin tahu. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, ini adalah teh terbaik, buah bodi. Aku mendapatkannya dari seorang lelaki tua di klan Xi Jin Shenlong. Teh terbaik. Kedelapan orang itu saling berpandangan dengan tatapan terkejut. Benar saja, jika Anda mengeluarkan salah satu barang dari tubuh kakak tertua Anda, semuanya adalah harta yang sangat berharga. Kakak laki-laki. Ada berapa orang di keluarga Xi Jin Shenlong? Qin Wan bertanya dengan rasa ingin tahu. Banyak. Jika kamu punya waktu di masa depan, kamu bisa pergi ke alam Tianyun dan mengunjungi klan Xi Jin Shenlong. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Benar-benar. Bisakah kita pergi ke alam Tianyun? Ketika banyak orang mendengar ini, mereka tidak dapat menahan rasa gembira. Qin Fei Yang memandang beberapa orang, lalu menatap Qin Liki dan berkata, kalian bisa pergi. Berbicara tentang ini, dia menatap Qin Hao Tian lagi dan berkata sambil tersenyum, tapi kamu tidak bisa pergi. Mengapa? Wajah Qin Hao Tian menjadi gelap. Qin Fei Yang berkata, kamu sudah pergi, siapa yang akan menangani urusan Da Qin? Seharusnya aku tidak mengambil alih kekacauan ini sejak awal. Qin Hao menatap Qin Fei Yang dengan marah. Qin Xian menepuk bahu Qin Hao Tian dan berkata dengan simpatik, saudaraku, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Jika kamu tidak berbicara, tidak akan ada seorang pun yang menganggapmu bodoh. Percaya atau tidak, aku akan menyerahkan tahta kepadamu sekarang. Qin Hao Tian melotot padanya. Saya tidak menginginkannya. Qin Xian cepat melambaikan tangannya. Saya ingin memberikannya kepadamu, beraninya kamu menolak. Kamu harus menolak, tidak takut aku akan memukulmu. Qin Hao Tian menatapnya tajam. Ekspresi Qin Xian membeku. Meskipun dia dan Qin Li telah berkeliaran di luar, kultivasi mereka sebenarnya tidak sebagus Qin Hao Tian. Pertama, Qin Hao Tian lebih tua dari mereka. Lagi pula, bakatnya lebih baik dari mereka. Hal yang paling penting adalah mendapatkan warisan 3000 inkarnasi. Jadi, jika Qin Hao Tian benar-benar mengambil tindakan, Qin Xian hanya akan kalah. Kamu benar-benar tidak memiliki ingatan yang panjang. Kakak tertua tak boleh diganggu, dan kakak kedua juga tak boleh diganggu. Qin Li, Qin Yun, Qin Wan, Qin Zi, dan si kembar semua memandang Qin Xian dengan rasa saden frude. Apa? Qin Xian mencibir. Minumlah teh. Qin Fei yang menuangkan teh dan menyodorkannya di depan delapan orang. Kedelapan orang itu mengambil cangkir teh dan mencicipinya dengan hati-hati, dan mereka terkejut. Saya belum pernah minum teh yang begitu nikmat, terutama teh bodi. Perasaan yang ditimbulkannya seperti berdiri di bawah bodi, dengan suara Buddha yang halus di telinga saya, suasana hati saya berangsur-angsur tenang, dan jiwa saya juga menjadi lebih lembut. Qin Zi yang selama ini pendiam, menatap Qin Fei yang dan bertanya, Kakak, bisakah kamu memberiku sedikit teh ini? Kebaikan. Qin Fei yang tertegun sejenak, lalu menatap Qin Zi dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu juga suka minum teh? Kebaikan. Qin Zi mengangguk. Bisa. Qin Fei yang tersenyum, mengeluarkan sepuluh buah bodi, dan berkata, satu buah bodi cukup untuk kau minum selama seribu tahun. Terima kasih, saudara. Qin Zi sangat gembira, dan buru-buru mengeluarkan kotak diok satu persatu, dan memasukkan sepuluh buah bodi ke dalamnya dengan hati-hati. Kakak, bagaimana dengan hadiah kita? Qin Yi bergumam, seolah mengatakan bahwa kakak tertua itu berat sebelah. Hadiah. Apakah masih ada yang terlewat? Sepertinya tidak ada yang hilang. Apa yang bisa aku berikan padamu? Qin Fei yang tidak berdaya. Warisan misteri utama, pintu potensi, telah diberikan kepada mereka. Dia benar-benar tidak bisa memikirkan apa lagi yang harus diberikan. Qin Xian tertawa dan berkata, bagaimana kalau, beri kami beberapa senjata ajaib untuk dimainkan? Mulut Qin Fei yang berkedut. Berikan beberapa senjata ajaib dominator untuk dimainkan. Kuasai senjata ajaib, apakah itu untuk dimainkan? Tidakkah kau menguasai senjata ajaib itu? Qin Xian bertanya. Kuasai senjata ajaib itu, pasti ada. Dalam pertempuran dengan kerajaan Tuhan, aku akan langsung menghancurkan bahkan penguasa tingkat tertinggi para dewa. Qin Fei yang tertawa. Dalam asal usul dunia Xuan Wu, tidak diketahui berapa banyak senjata dewa yang mendominasi. Seperti Pulau Bintang Tujuh, Monumen Pembunuh Dewa, Busur Matahari Terbenam dan seterusnya. Ada juga Menara Bintang, Pedang Tianjue, Tombak Pembunuh Dewa, dan sebagainya yang lebih kuat. Kalau begitu berikan kami satu. Qin Xian tersenyum licik. Menguasai senjata ajaib tidak berarti banyak bagimu sekarang. Karena kamu telah menguasai makna hakiki. Kematian misteri Pamungkas dapat menyamai prajurit master tingkat rendah. Di masa depan, saat kau menguasai kehendak surga, kekuatanmu akan semakin kuat. Setidaknya kau harus dikuasai oleh prajurit yang lebih unggul di atas untuk mengalahkanmu. Qin Fei yang tersenyum ringan. Qin Xian menggertakkan giginya dan berkata, kalau begitu berikan kami senjata utama di atas level superior. Kau adalah prajurit utama di atas level superior. Lobak dan kubis Cina, dan semuanya ada di jalan. Qin Fei yang memutar matanya, mengeluarkan Chang Sui, dan berkata, ini adalah senjata utama yang paling hebat. Ini adalah senjata paling kuat di antara senjata utama. Daya mematikannya sebanding dengan misteri utama dari hukum paling kuat dari sejuta cara. Apakah kamu menginginkannya? Sangat kuat. Qin Xian menatap Chang Sui dengan ekspresi terkejut di matanya. Qin Fei yang berkata dengan enteng, senjata sihir yang mendominasi seperti ini sudah cukup untuk menghancurkan dunia. Bahkan jika aku memberikannya kepadamu, kamu mungkin tidak berani memintanya. Qin Xian tertawa datar. Ini benar-benar terlalu kuat, dia takut tidak akan mampu mengendalikannya. Qin Hao Tian mengulurkan tangannya dan berkata, saudaraku, tunjukkan padaku. Qin Fei yang menyerahkannya kepada Qin Hao Tian. Qin Hao Tian mengambilnya di tangannya, melihatnya dengan saksama sejenak, dan bertanya, apakah ini seperti Chang Sui? Kanan. Qin Fei yang mengangguk. Chang Sui, apakah ini artefak yang diberikan ibumu saat kau masih kecil? Qin Li dan yang lainnya juga penasaran. Karena mereka semua pernah mendengar tentang Chang Sui, tetapi mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Kebaikan. Chang Sui, benda itu direbut oleh binatang pemakan bangkai tadi. Baru kemarin, binatang pemakan bangkai itu meminta naga es untuk mengembalikannya kepadaku. Qin Fei yang mengangguk. Qin Hao Tian mengerutkan kening, mengembalikan Chang Sui ke Qin Fei yang, dan bertanya, kalau begitu, mereka seharusnya punya syarat. Bagaimana kamu tahu? Qin Fei yang terkejut. Tidak sulit untuk memikirkannya. Baik binatang menelan maupun naga es bukanlah makhluk baik, jadi mustahil untuk mengambil inisiatif mengembalikannya kepadamu. Qin Hao Tian mendengus dingin. Seperti yang diharapkan, dia adalah Kaisar Dakin hari ini. Qin Fei yang tersenyum sedikit. Qin Hao Tian merenung sejenak dan berkata, sebenarnya, mereka datang menemuimu kali ini. Mereka hanya untuk bersenang-senang. Aku benar-benar ingin menanyakan sesuatu padamu. Ada apa? Qin Fei yang curiga. Apakah kamu masih berangkat? Qin Hao Tian bertanya. Qin Fei yang tertegun sejenak, menatap Qin Hao Tian sejenak, dan bertanya, jika aku berkata tidak, apakah kamu akan segera turun tahta dan menjadi orang bijak? Batuk-batuk. Qin Hao Tian terbatuk kering, menyembunyikan rasa malu di wajahnya. Kakak laki-laki adalah kakak laki-laki, dan sekilas, dia bisa melihat pikiran di dalam hatinya. 4894. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku. Namun, sebelum Qin Fei yang selesai berbicara, Qin Hao Tian melompat dengan gembira dan berseru, senang sekali kau tidak pergi. Aku akan segera menyusun dekrit dan menyerahkan tahta kepadamu. Hah. Qin Fei yang tercengang. Apakah ada yang salah dengan pemahaman anak ini? Kapan Anda mendengar dia mengatakan bahwa dia tidak akan pergi? Tidakkah kau meyakinkanku? Yakinkan aku, bukankah itu yang ingin ku katakan, kau tidak akan pergi? Qin Hao Tian tersenyum. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, kamu duduk dulu. Kemampuan pemahaman adik kecil ini tidak menjadi masalah, namun terlalu maju. Qin Hao Tian kembali ke kursi dan menatapnya dengan curiga. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum ringan, maksudku, untuk meyakinkanmu, aku tidak akan merampas jabatanmu. Itu bukan merampok, itu membiarkan. Tidak perlu merampoknya sama sekali. Qin Hao Tian melambaikan tangannya. Qin Fei yang sakit kepala. Apakah kaisar ini benar-benar menyebalkan? Para pangeran yang mati di tangannya sebelumnya, bukankah mereka semua ingin menjadi kaisar Da Qin? Mengapa Qin Hao Tian tidak senang saat tiba di sini? Belum lagi Qin Hao Tian, bahkan Qin Li, Qin Xian, Qin Zi, Qin Yi, keempat anak laki-laki ini, sama sekali tidak tertarik. Tentu saja. Qin Li memang memiliki ambisi ini sebelumnya, tetapi setelah dididik oleh Qin Fei yang dan melihat kekuatan dunia luar, mentalitasnya berangsur-angsur berubah. Katakan saja. Sekalipun aku tidak pergi, kaisar Da Qin tetaplah aku. Mustahil bagiku untuk naik tahta. Lagipula, aku harus pergi. Qin Fei yang mendesah. Apa? Apakah kamu masih berangkat? Qin Hao Tian dan Qin Li semuanya terkejut. Pertarungan di alam awan langit belum berakhir, mengapa kau masih harus pergi? Mungkinkah dunia luar Hua Hua telah membuat hati kakak tertua menjadi liar, dan dia tidak ingin tinggal di Da Qin? Qin Fei yang merenung sejenak, lalu menatap kedelapan orang itu dan berkata, kalian adalah adik-adikku, dan kalian adalah orang-orang muda yang lebih kuat daripada orang-orang tua. Aku dapat memberitahu kalian, tetapi kalian tidak boleh memberitahu ayah dan ibu kalian. Mendengar hal itu, kedelapan orang itu tak kuasa menahan diri untuk tidak tenggelam. Dilihat dari nadanya, tampaknya cukup serius. Pertempuran melawan kerajaan Allah memang sudah berakhir. Dan iblis dalam diri juga telah menjadi penguasa baru kerajaan Tuhan. Artinya, di masa depan, bukan hanya Da Qin, tetapi kerajaan Tuhan juga akan menjadi rumahmu. Qin Fei yang tersenyum. Ini. Kedelapan orang itu saling berpandangan. Luar biasa. Setan batinnya sebenarnya telah menjadi penguasa baru kerajaan Tuhan. Itu sekarang. Bukankah itu berarti sudah ada dua tuan di klan Qin mereka? Seorang penguasa kerajaan Tuhan, penguasa dunia Suan Wu. Sebuah keluarga yang didominasi oleh dua orang. Sekarang keluarga Qin mereka mungkin adalah keluarga paling berkuasa dan bergengsi di dunia ini. Tetapi. Qin Fei yang mengubah pembicaraan dan melanjutkan, kita telah menghadapi musuh yang lebih kuat, dan musuh ini adalah orang di balik kerajaan Tuhan. Apa? Masih ada seseorang di balik kerajaan Tuhan? Qin Hao Tian terkejut. Iya. Kerajaan Dewa menyerbu alam Tianyun, dan semuanya diinstruksikan oleh orang-orang di balik layar. Kalian semua orang pintar. Kalian bisa bayangkan betapa buruknya situasi kita sekarang. Qin Fei yang mendesah. Kedelapan orang itu terdiam. Meskipun mereka belum pernah ke alam awan surgawi atau kerajaan dewa, tetapi ketika mereka biasanya pergi ke alam kuno, mereka melihat ular piton api dalam mukjizat dan mendengar beberapa informasi terkait. Kerajaan Allah adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Namun kini, sang kakak tertua memberitahu mereka bahwa ada seorang laki-laki di balik kerajaan Tuhan. Kerajaan Tuhan begitu kuat, dan kekuatan orang di balik layar ini dapat dibayangkan. Jika Sun yang begitu kuat menatapnya, situasinya pasti sangat berbahaya. Jangan sembunyikan itu darimu. Setelah tahun itu, kami akan pergi dan menuju medan perang Tianyu. Ini bukan hanya syarat bagi binatang menelan dan naga es untuk bertukar Changsui, tetapi juga tanggung jawabku. Kata Qin Fei yang. Jadi karena inilah mereka mengembalikan Changsui kepadamu. Qin Hao Tian tiba-tiba menganggup dan bertanya, di mana medan perang Tianyu? Aku juga tidak tahu. Musuh kuat masa depan kita disebut dunia besar Suan Huang. Dan saat kita pergi ke medan perang Tianyu, kita akan bertarung melawan dunia besar Suan Huang. Kata Qin Fei yang. Dunia besar Suan Huang. Kedelapan orang itu saling berpandangan. Tidak pernah mendengar keberadaan dunia ini. Tetapi karena si kakak tertua pun menyebutnya sebagai dunia besar, maka dunia ini pasti lebih besar dari kerajaan para dewa dan dunia awan. Ada lebih banyak pusat kekuatan daripada kerajaan Tuhan dan alam awan surgawi. Apakah Anda butuh bantuan? Kekuatan kita saat ini juga sangat kuat. Setelah Qin Zi mengumpulkan buah bodi, dia menatap Qin Fei yang dan bertanya, Ya, ya. Kami sekarang dapat membantu Anda. Lagi pula, bukankah ada pepatah seperti ini? Saudara bersatu, dan keuntungan mereka akan memecahkan emas. Qin Yi juga menatap Qin Fei yang dengan penuh semangat. Saudaraku, kita bisa melakukannya. Bahkan Qin Yun dan Qin Wan penuh dengan tekat dan harapan. Sebenarnya, mereka telah menantikan untuk bertarung berdampingan dengan Qin Fei yang. Alasan mengapa mereka berkultivasi begitu keras adalah agar bisa mendapatkan hari seperti itu. Karena. Untuk waktu yang lama, Qin Fei yang bertempur sendirian di garis depan, dan ketika mereka masih adik-adik, mereka semua duduk santai dan menjalani kehidupan yang tanpa beban. Oleh karena itu, mereka berbagi sedikit untuk kakak besar ini. Anda. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Bagaimana? Apakah kamu memandang rendah kami? Kedelapan orang itu agak tidak puas. Tidak. Bagaimana mungkin aku memandang rendah dirimu? Dalam kurun waktu yang sama, prestasi Anda sekarang lebih tinggi dari prestasi saya. Qin Fei yang tersenyum. Namun, Anda lah yang menciptakan semua ini. Tanpa Anda, apakah kita akan memiliki sumber daya kultivasi dan lingkungan kultivasi yang begitu baik? Jika bukan karena kalian, kami mungkin seperti anak-anak biasa sekarang. Kata Qin Li. Qin Fei yang melirik Qin Li dengan lega. Bagi adiknya ini, dialah yang paling berkesan. Karena Qin Li membuat terlalu banyak kesalahan saat itu, tetapi sekarang dia telah berubah total. Kalian semua adalah saudara-saudaraku. Sebagai seorang kakak, aku pasti akan memberikan yang terbaik untuk kalian. Aku juga berharap kamu bisa hidup lebih baik dariku. Jadi, jangan mencampur adukan hal-hal di medan perang Tianyu dan dunia besar Suan Huang. Hao Tian, kamu telah banyak membantuku dengan tinggal di Dakin, melindungi negara ini, dan merawat ibuku dan yang lainnya. Dan kalian bertujuh, selama kalian tidak menimbulkan masalah bagiku dan menjaga kedamaian dunia kuno, ini adalah bantuan terbaik bagiku. Tentu saja. Di masa depan, saat kau menguasai kehendak surga, kau juga bisa pergi ke alam neraka hades dan alam awan surgawi untuk melindungi dunia demi aku. Ingat, melindungi dunia setiap saat adalah tugas pertama keluarga Qin kita. Qin Fei yang berkata dengan tatapan serius. Menjaga dunia adalah tugas pertama keluarga Qin saya. Delapan orang bergumam. Kemudian mereka saling berpandangan, berdiri bersama, membungkukkan badan dan berkata, ikuti ajaran sang kakak, kita harus mewarisi kemauan sang kakak, dan mengemban tanggung jawab melindungi dunia. Melihat saudara-saudari yang bijaksana ini, Qin Fei yang merasa sangat lega. Sejak generasi kaisar manusia dan kaisar Yu, keluarga Qin telah melindungi dunia. Demi melindungi dunia ini, demi melindungi rakyat jelata di dunia, tak peduli berapa besar bayarannya, berapa besar pengorbanannya, keluarga Qin tak akan cemberut. Tanggung jawab dan tanggung jawab ini telah terukir dalam tulang dan darah keluarga Qin, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Singkatnya, keturunan keluarga Qin tidak takut mati. Tentu saja. Saat Anda bebas, pikirkan lebih banyak tentang kejadian-kejadian seumur hidup. Ayah dan ibu, bukankah kalian selalu ingin menggendong cucu kalian? Kalian harus bekerja keras. Qin Fei yang tertawa. Hah. Kedelapan orang itu tercengang, dan langsung menatap kosong ke arah Qin Fei yang. Sudah berapa lama kamu dan adik iparmu menikah? Beraninya kamu mengatakan hal ini kepada kami? Yaitu. Kami masih bujangan. Pokoknya, kamu dan kakak iparmu yang mau melahirkan. Jangan bebankan itu pada kami. Wajah Qin Fei yang menjadi gelap, dan dia berkata tanpa berkata-kata, kalian anak laki-laki bau, anak muda lainnya, memikirkan tiga istri dan empat selir sepanjang hari. Kalian hebat. Kalian jelas memiliki kondisi ini, tetapi kalian tidak menemukan satu pun dari mereka. Bukankah kondisimu lebih baik? Tapi kenapa hanya satu? Qin Xi'an langsung tertawa. Mulut Qin Fei yang berkedut, dan dia berkata dengan marah, saya tidak mengerti. Tidak tahu. Yang kutahu hanya kakak Yuer, kakak Kiyu, dan kakak Qin Su yang masih lajang sekarang. Qin Xi'an menggertakkan giginya. Apakah kamu mencari pemukulan? Qin Fei yang memelototi Qin Xi'an. Hai. Qin Xi'an dengan cepat bersembunyi di belakang Qin Li, menyaksikan Qin Fei yang menyeringai. Kaka, sebenarnya, orang yang paling banyak kamu ajak bicara adalah kakak kedua. Lihatlah saudara kedua. Sebagai kaisar dakin, dia seharusnya memiliki tiga istana dan enam halaman dan tujuh puluh dua selir, tetapi sekarang, tidak ada satupun. Anda berkata, apakah dia kompeten? Qin Yi meraum dengan marah. Qin Hao Tian melotot tajam. Ya ya. Ibu, ayah, kakek, buyut, atas kejadian yang menimpannya seumur hidup, dia benar-benar patah hati. Kakak, kamu tidak tahu. Sekarang, setiap kali dia melihat seorang gadis yang berperilaku baik dan bijaksana, ibunya tidak sabar untuk merebutnya pulang dan menyerahkannya kepada kakak kedua. Qin Yi, gadis ini juga membujuk. Melihat dua adiknya itu, Qin Hao Tian tidak bisa menahan senyum pahit. Dibawa pulang. Apakah itu terlalu dibesar-besarkan? Memang butuh usaha. Qin Fei yang mengangguk. Hentikan. Sebenarnya sekarang, kita tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Karena sekarang, ibu dan ayah, bukankah mereka sudah memiliki seorang cucu perempuan? Qin Hao Tian tersenyum. Qin Fei yang tertegun sejenak, lalu senyum muncul di wajahnya. Ya, keluarga Qin mereka sudah memiliki keturunan. Itu Qin Xiaosi. Pagi-pagi sekali kalian semua datang mencari kakak tertua kalian, masalah apa yang akan terjadi? Pada saat ini, Fatih, Lu Zheng, Ling Yun Fei dan lainnya datang. Ada juga Wang Yuer, Luo Qingzu, Zhao Suanger, Sangguan Kiyu, Ren Wu Shuang dan lain sebagainya. Mereka semua adalah teman lama Qin Fei yang tiba-tiba di sini menjadi hidup. Teh apa? Pria gemuk itu mendekat dan menatap teko, matanya bersinar hijau. Kamu juga tahu cara minum teh? Qin Fei yang menatapnya dengan pandangan menghina. Bos, pandanglah orang-orang dengan rendah. Dulu, Tuan Gendut memang tidak minum teh, tapi sekarang bisa juga. Sekarang, saya adalah orang kaya raya yang kekayaannya tak terelakkan. Sebagai seorang tiran lokal yang kaya raya, saya harus tahu cara mengolah kultivasi diri sendiri. Teh ini adalah salah satunya. Si Gendut tersenyum bangga, mendengarkan perutnya yang buncit, dia memang tampak seperti orang kaya. 4.895 Jangan terlihat serius, kamu sama sekali tidak cocok, ini agak lucu. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Masih saudara. Jangan pukul orang seperti itu, oke. Pria gemuk itu melotot ke arah Qin Fei yang. Kamu sangat bermuka tebal, dan kamu masih saja dipukuli. Luhong tertawa, menatap Qin Fei yang, dan berkata dengan tidak senang, setelah bertahun-tahun mengembara di luar, akhirnya aku bersedia kembali. Ya, jangan pernah kembali. Saya khawatir kamu akan menjadi seorang nenek, atau seorang nenek. Qin Fei yang bercanda. Sudut mulut luhong berkedut, dan dia berkata tanpa berkata apa-apa, aku pikir begitu, tapi Xiao Fei dan Xiao Jia tidak cukup baik. Aku sangat menantikannya, saat aku bahkan punya cicit, dan kamu dan kakak iparku akan punya anak pertama. Apa sebutan mereka saat bermain bersama? Haha. Lalu, bukankah anak saya memanfaatkannya? Mereka semua seusia, cicitmu harus memanggil anak-anak kakek. Qin Fei yang tertawa. Bagaimana jika mereka disebut saudara? Lalu cicitku, apakah dia tidak ingin memanggilmu Paman? Kalau begitu, Xiao Hong dan aku, sebagai kakek dan nenek dari cicit, bukankah kami harus lebih tua beberapa generasi darimu? Kalau begitu, kalian akan menyebut kami apa? Lu Zheng langsung tertawa. Qin Fei yang tercengang. Lu Zheng menggertakkan giginya dan berkata, aku masih ingin memanfaatkan kita, tapi aku tidak menyangka. Sebaliknya, kau malah menggali lubang untuk dirimu sendiri. Bagus, bagus. Saya tidak bisa memberi tahu Anda. Qin Fei yang menyerah dan mengakui kekalahan. Ren Wu Shuang menyeringai dan berkata, kakak, kamu tidak bisa melakukan ini. Setelah bertahun-tahun, perut kakak dan adikku tidak bereaksi sama sekali. Mendengar. Wajah Qin Fei yang menjadi gelap, dan dia berkata sambil tersenyum, kalau begitu, kamu tidak terlalu baik. Setelah bertahun-tahun, kamu masih sendirian. Anak bau, kamu mau dipukuli. Ren Wu Shuang langsung tersulut emosinya, mencubi telinga Qin Fei yang, dan berteriak, coba lagi. Hanya membiarkanmu berbicara tentangku. Anda tidak biasa, hanya pejabat negara saja yang boleh membakar, sedangkan rakyat tidak boleh menyalakan lampu. Tenang saja, sakit. Aku sekarang sudah menjadi pria hebat, dan sebaiknya kamu menghormatiku. Qin Fei yang mendengus dingin. Pria besar, kan? Hargai? Iya. Ren Wu Shuang menggertakan giginya, dan tangannya menjadi semakin kuat. Jangan-jangan. Wanita murahan, ini. Betapapun hebatnya aku, bukankah aku tetap saudaramu yang murahan? Bukan. Qin Fei yang tersenyum datar. Ren Wu Shuang selalu menjadi kakak perempuannya yang murahan. Yaitu adik murahan yang dijemput. Hampir sampai. Ren Wu Shuang mendengus dingin dan akhirnya melepaskannya. Qin Fei yang mengusap telinganya yang merah. Setelah sekian lama, sifat wanita tua murahan ini tidak berubah sama sekali. Tetapi, ini adalah rasa yang familiar. Sebelumnya, dia sering dicubit oleh Ren Wu Shuang. Ada pepatah bagus. Orang jahat membutuhkan orang jahat untuk bekerja keras. Pria gemuk itu tertawa. Sebelum dia selesai berbicara, dia merasakan dua tatapan tajam. Dia melihat Qin Fei yang dan Ren Wu Shuang menatapnya dengan niat jahat. Jangan, jangan, kataku pada diriku sendiri, dan ini tidak ada hubungannya denganmu. Pria gemuk itu cepat-cepat melambaikan tangannya. Tidak mampu membeli satu, apalagi dua. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Masih nyaman dengan saudara-saudara dan teman-teman lama ini, tanpa rasa terkekang apapun. Kemudian, dia memandang Luo Qingzu, Sangguan Kiyu, dan Wang Yuer. Apa kabar kalian selama ini? Sekarang menghadapi ketiga putrinya, tidak ada yang seperti itu seperti sebelumnya. Karena mereka sudah berbicara. Tidak peduli Luo Qingzu, Sangguan Kiyu atau Wang Yuer, mereka semua adalah saudara perempuannya. Tidak buruk. Makan dengan baik, tidur dengan baik, hidup dengan baik. Luo Qingzu tersenyum. Bos, Anda bisa meremehkan mereka bertiga. Sekarang mereka bertiga berada di dunia kuno, tetapi mereka semua adalah raksasa, dan mereka adalah dewi yang dikagumi banyak pria. Sama-sama, mereka sekarang memiliki kekuatan lebih besar daripada guru Mu Yezong. Kata Ling Yunfei. Ya. Qin Fei yang terkejut. Tentu saja. Sangguan Kiyu, kepala master pavilion harta karun. Wang Yuer, kepala olah utama kuil dewa naga, tidak, sekarang dia seharusnya disebut kepala olah utama istana kaisar manusia. Luo Qingzu, penguasa negara ilahi. Kata si gendut. Penguasa negara ilahi. Qin Fei yang terkejut. Ya. Bukankah ada Senzu di dunia kuno? Dia sekarang adalah penguasa Tiongkok, ratus satu generasi. Pria gemuk itu tersenyum. Luo Qingzu memutar matanya ke arah pria gemuk itu, menatap Qin Fei yang dan tersenyum, jangan dengarkan omong kosongnya, aku hanya mengurus urusan Senzu. Untuk mengatur urusan Tiongkok, bukankah itu adalah penguasa Tiongkok? Qin Fei yang tersenyum dan bertanya, bagaimana dengan Yunzun dan Biszun? Mereka. Saya sudah lama kembali ke pegunungan. Mari kita hidup seperti peri. Adapun gurumu Yezong, meskipun dia masih penguasa dunia kuno, dia hanyalah nama palsu. Kata si gendut. Itu benar. Generasi tua harusnya berhenti dari panggung dan memberi kesempatan kepada generasi muda seperti kita. Situ Fei yang tertawa. Ya. Lu Xiao Fei juga mengangguk. Anda. Rambutmu bahkan belum tumbuh panjang, beraninya kau mengatakan hal sebesar itu. Lu Zheng menatap mereka berdua. Saya benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit itu. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, melirik teman-teman lama di depannya, dan berkata sambil tersenyum, selama kalian bersenang-senang, aku akan merasa tenang. Selama semua orang baik-baik saja, usahanya di luar akan membuahkan hasil. Dalam sekejap mata. Lima hari berlalu. Lima hari ini. Kecuali Qin Fei yang dan lainnya, generasi tua sibuk. Namun apa yang sedang sibuk, kami tidak tahu. Secara keseluruhan, ini agak misterius. Terutama sang putri Duyung, yang berangkat pagi dan pulang malam. Dong Yuexian datang menemuinya beberapa kali, tetapi dia tidak melihat siapapun. Apa yang terjadi? Rasanya tidak benar akhir-akhir ini. Malam ini, Dong Yuexian sedang duduk di rumah sambil makan, menatap iblis di seberangnya, mengerutkan kening. Ada apa? Diragukan. Dong Yuexian berkata, Bibi, kakak ipar, dan paman, Kaisar Chen, termasuk lelaki tua Kaisar Hong, dua hari ini hanyalah awal dari naga tetapi bukan akhir. Kakak ipar siapa? Qin Fei yang lebih muda dariku, kalian harus memanggilnya istri dan saudara kandungnya. Setan dikoreksi. Katakan apa? Kamu adalah iblisnya. Kamu lahir setelahnya, jadi kamu pasti lebih muda dari Qin Fei yang. Dong Yuexian memutar matanya ke arahnya. Benarkah begitu? Setan itu mengerutkan kening. Kalau tidak, Dong Yuexian bertanya balik. Apa? Setan dalam hati tertawa datar dan melambaikan tangannya, jangan khawatirkan mereka, lagipula itu bukan hal buruk, kan? Saya peduli pada mereka. Jika mereka menghadapi kesulitan, saya juga dapat membantu. Dong Yuexian dao. Kamu terlalu banyak berpikir. Ini adalah Dakin, Istana Kekaisaran. Sebagai guru di sini, bagaimana mungkin mereka bisa menemui kesulitan? Setan itu menggelengkan kepalanya. Juga. Dong Yuexian tertegun, menganggup dan bergumam. Belum lagi Dakin, bahkan di dunia kuno, neraka hades, dan alam awan surgawi, tidak ada yang dapat mengalahkan keluarga Qin. Mungkin mereka sedang mempersiapkan semacam kejutan. Biarkan saja. Setan hati tertawa. Pada saat ini, Xiao Xi mengedipkan matanya yang besar, meletakkan mangkuk dan sumpit di tangannya, menatap Dong Yuexian, dan tersenyum misterius, Ibu, saya mungkin tahu sesuatu. Apa? Dong Yuexian menatap Xiao Xi. Dua hari yang lalu, aku pergi menemui nenekku. Nenek bilang dia tidak punya waktu untuk menemaniku selama ini. Meskipun dia tidak menjelaskan apapun saat itu, aku melihat dia memegang sebuah daftar di tangannya. Di atas, sepertinya ada sesuatu yang harus dibeli. Kata Qin Xiao Xi. Apa? Dong Yuexian penasaran. Sepertinya. Qin Xiao Xi memegang kepalanya dan berseru, saya ingat. Gadis, diamlah. Setan itu melotot. Apa? Qin Xiao Xi menatap ayahnya dengan curiga. Iya. Mengapa kamu menghentikannya? Apakah kamu juga tahu itu? Dong Yuexian juga menatap iblis itu. Setan itu tertawa datar, menarik Qin Xiao Xi, berjalan ke sarang berikutnya, dan berbisik, Putriku, jangan beritahu ibumu, kami akan memberi ibumu kejutan. Begitulah adanya. Begitu ya, aku pasti akan merahasiakannya. Qin Xiao Xi terkikik. Iya. Juga, tataplah ibumu hari ini, jangan biarkan dia keluar. Lagipula, ibumu bukan orang bodoh. Dia pasti akan keluar untuk memeriksanya. Bisik setan hati. Oke. Serahkan saja padaku, Putrimu. Qin Xiao Xi menepuk dadanya dan berkata dengan sumpah serapah, lalu berlari ke restoran. Ayah dan anak, apa yang kalian gumamkan? Dong Yue Xi'an menatap keduanya dengan curiga. Tidak. Qin Xiao Xi menggelengkan kepalanya, berlari ke meja makan, mengambil nasi, dan berkata samar-samar, Ibu, saya tidak ingat persis apa yang ada didaftar di tangan nenek. Wajah Dong Yue Xi'an menjadi gelap. Aku baru saja mengatakan bahwa aku mengingatnya, tetapi dalam sekejap mata, aku tidak dapat mengingatnya dengan jelas. Kapan dia bodoh? Ayah dan anak perempuannya pasti menyembunyikan sesuatu darinya. 4896 Dalam beberapa hari berikutnya, Qin Xiao Xi benar-benar mengganggu Dong Yue Xi'an. Jangan biarkan dia keluar rumah setengah langkahpun. Awalnya, Dong Yue Xi'an sedikit marah. Gadis yang sudah mati ini sebenarnya jaket berlapis kecil milik ayahnya, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Namun kemudian saya memikirkannya. Tidak masalah. Bagaimanapun, cepat atau lambat kamu akan mengetahuinya, tidak mungkin menyembunyikannya darinya seumur hidupmu. Jadi tunggulah perlahan. Mari kita lihat, misteri apa yang dibuat ayah dan anak perempuannya itu. Waktu berlalu dengan tenang. Sebelum saya menyadarinya, setengah bulan telah berlalu. Dalam setengah bulan terakhir, bahkan Qin Fei Yang dan yang lainnya pun sibuk. Alun-alun pusat kota penguasa kota pertama ibu kota kekaisaran kini telah diperluas beberapa kali. Diameternya ribuan kaki. Pada saat ini, alun-alun tersebut dihiasi dengan lampu-lampu, ditutupi sutra merah dan berkarpet, sehingga tampak sangat meriah. Di langit di atas pusat, ada platform merah. Sebuah tangga kayu merah besar meliuk-liuk sampai ke tanah. Di teras, di kedua sisi tangga kayu, terdapat pot-pot bunga mawar yang saling bersaing keindahannya, dan wangi bunga mawar pun sudah tercium dari kejauhan. Hampir berubah menjadi lautan bunga. Ribuan mawar, beberapa berbentuk hati, beberapa berbentuk bulan sabit, dan seterusnya. Di alun-alun, Putri Duyung, Lu Qiyu, Lu Hong, dan Huo Lian semuanya sibuk. Huo Lian adalah Putri Duyung yang secara khusus dipanggil untuk membantu. Di sekelilingnya terdapat ratusan dayang istana. Ya, bangkunya ada di sana. Dan pembakar dupa itu, Anda harus menaruhnya di tengah. Mengapa karpet merah di tangga belum dipasang? Ayo cepat. Besok adalah hari yang baik. Sebelum malam, semuanya harus diatur. Lu Qiyu harus melakukan semuanya sendiri. Sejujurnya, jangan menikah ketika Qin Feiyang dan Putri Duyung menikah. Dengan berbuat demikian, dia sebenarnya memberitahu iblis dan Dong Yuexian. Meskipun iblis dalam dirinya terlahir karena Qin Feiyang, namun kepentingan iblis itu di dalam hatinya tidak kalah pentingnya dengan Qin Feiyang. Itu anaknya. Dan Dong Yuexian, meskipun dia kehilangan keluarganya, dan keluarganya meninggal di tangan Qin Feiyang dan yang lainnya, jadi dia akan menggunakan perilaku ini untuk memberitahu Dong Yuexian. Meskipun kamu kehilangan keluargamu, ini juga keluargamu. Tidak peduli sekarang atau di masa depan, kami akan menjaga Anda. Indah sekali. Pada saat ini, Qin Feiyang dan Lu Jiaxian datang. Diikuti oleh Lu Xiaojia dan Ling Xiaoyan. Ling Xiaoyan adalah Putri Ling Yunfei. Sekarang dia menjadi seorang gadis cantik yang ramping. Keduanya mengikuti di belakang Qin Feiyang dan Lu Jiaxian, berperilaku baik dan bijaksana. Di tangan mereka masing-masing memegang kotak brokat. Kamu di sini. Semua gaunnya sudah kembali. Lu Qiuyu memandang mereka berdua dan tersenyum. Kebaikan. Semuanya ada di dalam kotak itu. Qin Feiyang mengangguk. Lu Qiuyu melangkah maju dan dengan lembut membuka kotak brokat, yang berisi dua set gaun merah cerah. Yang satu untuk petugas pengantin pria. Yang satu tentu saja untuk pengantin wanita. Qin Feiyang melambaikan tangannya, dan gaun pengantin terangkat dari kotak brokat dan meratakan dirinya di kehampaan. Dalam sekejap, inilah fokusnya. Ini adalah gaun panjang yang menutupi lantai, seluruh tubuhnya terbuat dari kain merah. Disulam dengan burung phoenix emas, yang tampak hidup dan terbang tinggi. Setiap tepian kelompok juga dijalin dengan potongan bulu burung phoenix berwarna putih salju dan merah menyala. Itu benar. Inilah bulu burung phoenix yang asli. Yang seputih salju adalah Bing Feng. Merah menyala adalah bulu burung phoenix. Setiap helai bulu burung phoenix yang ditempatkan di dakin merupakan harta yang tak ternilai. Dan momen ini. Pada rok panjang ini saja, terdapat tidak kurang dari ribuan bulu burung phoenix. Seluruh gaunnya, sinar cahayanya berkelap-kelip, bagaikan jimat langit dan bumi. Dan di dalam kotak brokat itu, ada juga jepit rambut emas dan mahkota emas tertentu. Baik jepit rambut maupun mahkota, semuanya dibuat dengan teliti, tanpa cacat sedikitpun, berkilau seperti harta karun yang kabur. Oke. Lu Kiyuyu menganggup memuji. Para pelayan di sekelilingnya bahkan lebih terpesona. Aku belum pernah melihat gaun pengantin secantik dan semega itu. Putri Duyung, Huo Lian, dan Lu Hong saling memandang dengan senyuman di wajah mereka. Qin Fei yang melambaikan tangannya lagi, dan gaun pengantin itu terlipat rapi dan otomatis, dan dengan lembut mendarat di kotak brokat. Dia tersenyum dan berkata, bisakah aku mengabaikan apa yang dijelaskan ibuku? Ini dirancang khusus olehnya untuk pergi ke Hades untuk menemukan seseorang. Adapun Feng Yu, dia berasal dari klan Feng. Klan phoenix yang besar seperti itu tentu tidak akan kekurangan bulu phoenix. Kalau begitu, ambil kembali. Tunjukkan pada anak itu. Selain itu, kalian bisa bersiap, dan upacara akan dimulai besok pagi. Lu Qiyu menjelaskan. Bagus. Qin Fei yang menganggup, tersenyum pada ketiga putri Duyung itu, lalu berjalan pergi dengan satu langkah, menoleh ke arah Lu Jiajin di sebelahnya, dan bertanya, sepupu besar, apakah kamu benar-benar tidak punya perasaan terhadap Huo Lian? Rasanya seperti ada di sana. Itu harus ditumbuhkan secara perlahan. Lu Jiajin memutar matanya ke arahnya. Hai. Kalau begitu, cepatlah berkultivasi. Qin Fei yang memamerkan giginya. Lu Jiajin tertegun dan menatapnya tanpa berkata apa-apa. Kembali ke halaman. Qin Fei yang memanggil iblis itu. Melihat kedua set hadiah itu, mata inerdimen tiba-tiba berbinar. Bagaimana? Kamu masih puas? Qin Fei yang bertanya sambil tersenyum. Puas-puas. Setan dalam hati mengangguk lagi dan lagi, tiba-tiba menyentuh Feng Yu, dan berkata dengan heran, Feng Yu ini benar-benar nyata. Tentu saja itu benar. Dan pola naga asli pada pakaianmu, yang juga dirangkai dengan sisik naga asli. Kata Qin Fei yang. Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak bulu burung phoenix dan sisik naga? Setan itu terkejut. Da Qin ini seharusnya tidak memilikinya. Pergilah ke neraka Hades. Dan besok pagi, ada kejutan besar. Qin Fei yang tertawa. Kejutan apa? Qin Fei yang dan Lu Jiajin, yang penasaran dengan iblis dalam diri mereka. Rahasia untuk saat ini. Keduanya tersenyum misterius. Apakah masih dijual? Setan dalam hati itu mengerutkan kening, wajahnya menjadi gelap, dia melihat ke arah Lu Xiaojia dan Ling Xiaoyan di sebelahnya, dan berkata, Kau juga ikut mereka ke neraka Hades. Kau katakan padaku. Tidak bisa mengatakan. Lu Xiaojia menggelengkan kepalanya. Gadis Sialan, apakah kamu mencari pukulan? Wajah iblis hati itu berubah dingin. Kalahkan aku dan jangan katakan itu. Lu Xiaojia menjulurkan lidahnya dan membuat ekspresi wajah. Ling Xiaoyan di sebelahnya tersenyum lebar. Setelah Ling Xiaoyan tumbuh dewasa, dia tampak sangat pendiam, sangat lembut, dan murah hati. Yaner, kamu tidak mengatakan apa-apa, kan? Setan dalam diri menatap Ling Xiaoyan lagi. Paman Kin dan Paman Lu sudah menjelaskannya, dan kami tidak bisa mengungkapkannya kepada siapapun. Ling Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Oke. Saya ingin melihat, trik apa saja yang bisa kamu mainkan. Setan hati itu penuh dengan ketidakberdayaan. Aduh. Ini indah. Pada saat ini, orang gila dan serigala bermata putih berlari menghampiri dan merampas gaun pengantin pria. Apa yang sedang kamu lakukan? Turunkan aku, apakah kamu sudah mencuci tanganmu, dan jangan mengotori aku? Setan itu berteriak tergesa-gesa. Serigala bermata putih itu langsung mengabaikannya, memakainya sendiri, menatap orang gila itu dan bertanya, bagaimana cara berpakaian ku? Apakah tampan? Oke. Orang gila itu melihatnya beberapa kali, lalu menganggup dan berkata sesuatu. Namun, setelah berpikir sejenak, dia berkata lagi, tapi menurutku, aku seharusnya lebih tampan dalam balutan pakaian daripada dirimu. Tidak tahu malu. Serigala bermata putih itu menghina. Qin Fei yang memandang keduanya dan bertanya, ngomong-ngomong, bisakah kalian berdua memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan semuanya? Serigala bermata putih dan Huo Wu, orang gila dan Zhu Xiaoxian, sudah menjadi pasangan sejati, tetapi hingga saat ini, mereka belum menikah. Serigala bermata putih tersenyum dan berkata, kita tidak akan bersaing dengan iblis kecil untuk menjadi pusat perhatian. Ya. Jika saudara Serigala dan aku juga mengenakan pakaian pengantin pria dan memasuki tempat pernikahan, tidak akan ada yang memperhatikan iblis ini. Lagipula, jika aku ingin menikah, aku juga akan pergi ke dunia kuno. Dakin, itu bukan wilayahku. Orang gila melambaikan tangannya. Yo yo yo. Mencuri perhatianku. Jangan melihatnya, apa kelebihanmu? Dari segi penampilan dan temperamen, aku sama sekali tidak pernah menempatkanmu di mataku, itu murni untuk membunuhmu dalam hitungan detik. Setan itu penuh dengan kesombongan. Hah. Serigala bermata putih dan orang gila itu tercengang. Kapan anak ini menjadi tidak tahu malu? Kirim ke keluargamu sekarang. Serigala bermata putih memandang ke halaman tempat tinggal iblis mata dan bertanya. Tidak mendesak. Setan hati itu menggelengkan kepalanya dan berkata, sekalipun kita mengizinkannya mengenakan gaun besok pagi, kita harus menutup matanya, dan memberitahu dia bahwa kita telah dengan saksama mempersiapkan kejutan ini untuknya saat kita tiba di tempat pernikahan. Baris. Baris. Beberapa orang mengangguk. Hari berikutnya. Sekarang belum fajar. Qin Fei Yang dan Putri Duyung pun bangun, dan pasangan itu pun berdandan. Terutama sang Putri Duyung yang cantik alami tanpa riasan, bak bintang yang bersinar. Bagaimana kabarku? Dia berdiri di depan Qin Fei Yang, mengenakan burung Phoenix dan mahkota Phoenix, berbalik dan tersenyum. Aku bilang padamu, mengapa kamu begitu kasar? Qin Fei Yang memiliki wajah gelap. Apa? Putri Duyung itu menatapnya dengan sedikit tak terduga. Qin Fei Yang berkata, hari ini adalah upacara pernikahan iblis dan Dong Yuexian. Kamu terlihat sangat cantik, apakah kamu tidak akan mencuri perhatian mereka? Hah! Putri Duyung itu tertegun. Qin Fei Yang melingkarkan lengannya di pinggang ramping Putri Duyung, dan berkata sambil tersenyum, istriku, cantik alami, apa yang tidak membuatnya terlihat cantik. Putri Duyung itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, kapan mulutmu menjadi begitu manis? Manis! Kalau begitu, aku akan memberikannya kepadamu untuk dicicipi. Qin Fei Yang mengatupkan mulutnya. Sudut mulut Putri Duyung berkedut, dan dia memarahi sambil tersenyum, apakah kamu menjijikan? Bukankah manis seperti yang kamu katakan? Qin Fei Yang berbalik dan memeluk kekasihnya dengan kedua tangan. Putri Duyung memutar matanya, mencium mulut Qin Fei Yang, dan berkata, ya. Tidak cukup. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Hei hei hei! Aku bilang kamu akan berada di sana, berapa lama kamu akan lelah? Apakah kamu tidak tahu kalau di luar sedang dingin? Suara serigala bermata putih dan orang gila datang dari luar. Putri Duyung itu tersipu dan berkata kesal, semuanya gara-gara kamu, ada apa pagi-pagi? Setelah berbicara, dia melepaskan diri dari tangan Qin Fei Yang dan berjalan keluar. Qin Fei Yang tertawa dan mengikuti dengan cepat. Lalu saya melihat Lu Ji Ajin, Lu Zheng, Fatih, Ling Yunfei, Huo Lian, Lin Yi Yi, Sangguan Kiyu, Zhao Suanger, Ren Wu Shuang, Lu Hong, Lian, Wang Yu Er dan seterusnya. Singkatnya, semuanya ada di sini. Bahkan Wang Xiao Ji, Qin Chen, dan Namong Tianyu datang untuk ikut bersenang-senang. Tanpa kecuali, mereka semua berpakaian seperti dewa. Apalagi bagi sekelompok wanita, jika salah satu di antara mereka mengeluarkannya, maka akan berada pada level keindahan dan kerepotan. Lihat, semuanya ada di sini, hanya kalian berdua yang mengobrol di dalam. Apa yang kalian lakukan di dalam pagi ini? Apa kalian belum cukup sibuk? Orang gila itu tidak senang. Titik kualitas. Begitu banyak rekan senegaranya perempuan. Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap. Kering, katakan saja, terlalu vulgar. 4897. Hei hei, apakah anda ingin memanfaatkan waktu ini untuk segera punya bayi? Serigala bermata putih tersenyum. Apakah kamu sudah cukup bicara? Putri Duyung berubah menjadi gelap, berjalan menuju Huo Lian dan yang lainnya, dan berkata, ayo pergi. Kalian berdua, ini makin lama makin berlebihan. Qin Fei Yang juga berjalan mendekati kedua orang gila itu dan berkata dengan marah. Kamu menggigitku. Orang gila itu memutar matanya dan menatap ke arah teratai api. Hari ini, Huo Lian juga berdandan dengan cantik, terlihat sangat cantik dan murah hati. Kemudian, dia menepuk bahulu Jiajin dan berbisik, aku berkata, melihat Huo Lian saat ini, apakah kamu tidak merasa tersentuh? Lu Jiajin tercengang, menatap punggung Huo Lian, mengangguk dan tersenyum, benar-benar indah. Kalau begitu, bertindaklah. Mungkinkah, dengan kecerdasan emosionalmu, kamu ingin kita cocok? Penghinaan yang gila. Apakah saya sangat cerdas secara emosional? Lu Jiajin curiga. Sejauh ini, dia belum pernah menjalin hubungan apapun. Orang gila itu berkata, kalau begitu aku tidak percaya, kamu bahkan tidak sebaik, Lao Kin. Apa artinya menjadi lebih buruk dariku? Apakah kecerdasan emosionalku benar-benar serendah itu? Qin Fei yang memiliki wajah gelap. Kala itu, saat ia bersama Putri Duyung, tak ada seorang pun yang menandinginya. Gulungan. Aku tidak berbicara padamu. Orang gila itu melotot padanya. Ruang percakapan. Sekelompok orang keluar dari halaman setan. Akhirnya datang. Setan-setan telah lama menunggu di halaman. Lihatlah betapa cemasnya dirimu. Jangan khawatir, anak itu lahir untukmu, apakah kamu masih bisa melarikan diri? Serigala bermata putih itu tertawa. Jangan katakan itu. Saya belum pernah melihat badai besar, tapi sekarang, saya benar-benar gugup. Setan hati menyeringai. Li Feng menggertakkan giginya dan berkata, jangan gugup, jangan gugup, kamu bisa memasuki kamar pengantin di malam hari. Apakah kamu bodoh? Punya anak, kamar pengantin seperti apa yang akan kamu masuki? Serigala bermata putih menepuk kepala Li Feng dengan keras. Jika Anda memiliki anak, Anda tidak dapat memasuki kamar pengantin. Siapa yang menetapkan aturan? Li Feng menutupi kepalanya dengan sedih. Apakah kamu percaya atau tidak? Jangan sampai terdengar oleh keluarga ku. Setan itu menatap mereka berdua. Wang Yuer tertegun sejenak, dan bertanya dengan curiga, apakah Yuexian belum tahu? Sama sekali tidak. Setan jantung. Kalau begitu, kamu telah berhasil menjaga rahasia dengan baik. Wang Yuer tertawa. Ini semua berkat gadisku yang berharga. Setan hati tersenyum bangga, menatap Putri Duyung dan sekelompok wanita, mengeluarkan kotak brokat, dan berkata, hal berikutnya akan diserahkan padamu. Jangan khawatir. Pada saat itu, aku akan memberimu seorang pengantin yang cantik. Putri Duyung tersenyum, mengambil kotak brokat, memimpin Huo Lian dan yang lainnya, dan dengan cepat memasuki ruangan. Qin Xiaosi sedang berbaring di ambang jendela di lantai dua, memperhatikan Putri Duyung dan yang lainnya masuk, dia segera berlari ke ruang belakang, menatap Dong Yuexian yang duduk di depan meja rias, dan berkata, Ibu, mari kita mulai. Pembicaraan. Qin Xiaosi mengeluarkan satin merah dari tangannya. Apakah harus seperti ini? Dong Yuexian menatap satin merah dan bertanya tanpa daya. Tentu saja. Qin Xiaosi mengangguk. Oke. Dong Yuexian tersenyum pahit dan berjongkok di tanah. Qin Xiaosi segera melangkah maju, menutupi mata Dong Yuexian dengan satin merah, dan mengikatkan pita di ujungnya, lalu berkata, Ibu, jangan mengintip. Mataku tertutup olehmu, bagaimana aku bisa mengintip? Dong Yuexian tidak bisa berkata apa-apa. Jangan membodohi anak itu. Aku menginginkan lelaki kuat seperti Ibu, yang bisa melihat segalanya jika ia melepaskan indra spiritualnya dengan santai. Qin Xiaosi mendukung Dong Yuexian dengan bijaksana dan kembali ke bangku. Kamu awalnya masih anak-anak. Baiklah. Ibu tidak mengintip. Dong Yuexian mengangguk. Ledakan. Terdengar ketukan di pintu. Ibu, duduklah. Aku akan membukakan pintu. Qin Xiaosi tersenyum dan segera berlari ke pintu dan membukanya. Xiaosi. Putri Duyung mencubit pipi Qin Xiaosi dan bertanya dengan suara rendah, bagaimana? Qin Xiaosi berkata sambil tersenyum rendah, mata ibu sudah ditutup, dan ibu sudah berjanji tidak akan menggunakan indra spiritualnya untuk mengintip. Luar biasa. Putri Duyung tersenyum, menoleh ke arah Luhong, dan berkata, kakak, bahwa Xiaosi berganti pakaian. Kebaikan. Luhong mengangguk dan berkata sambil tersenyum, Xiaosi, ayo pergi. Oke. Qin Xiaosi mengangguk, lalu menatap Dong Yuexian dengan cemas, dan berkata, ibu, kamu benar-benar tidak boleh mengintip, atau aku akan mengabaikanmu di masa depan. Ketahui itu. Dong Yuexian mengangguk. Setelah Luhong pergi bersama gadis kecil itu, putri Duyung dan yang lainnya berjalan memasuki ruangan. Kaka Ipar, apa yang sedang kamu lakukan? Dong Yuexian tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu akan mengetahuinya nanti. Putri Duyung itu tersenyum tipis dan berkata, bangun, ayo kami ganti bajumu. Ganti pakaian. Mengapa? Dong Yuexian tercengang. Jangan bertanya apapun, jangan memikirkan apapun. Putri Duyung menarik Dong Yuexian ke atas. Lalu beberapa wanita bergegas berkemas. Pada saat yang sama, setan hati juga berganti pakaian di sebuah ruangan di lantai pertama, berjalan ke Ola, melihat ke arah Kin Feiyang dan yang lainnya, hehe tersenyum dan berkata, bagaimana? Kamu tampan. Oke. Serigala bermata putih dan orang gila menanggapi dengan enteng. Oke aja. Setan itu tercengang. Jangan dengarkan mereka, dia jauh lebih tampan daripada aku dulu. Kin Feiyang tertawa. Itulah kebenarannya. Orang gila itu tersenyum puas, lalu menatap lantai dua dengan penuh harap di matanya. Saat yang sama. Alun-nalun pusat. Di mana-mana. Seorang penjaga yang terkenal, berdiri tegak. Di kedua sisi karpet merah, di panggung di langit, berdiri seorang pelayan istana yang terkenal. Wuz. Kin Hao Tian, mengenakan jubah naga, turun ke alun-alun. Ada juga tujuh Kin Li yang menemaninya. Ketujuh orang itu juga mengenakan kostum bangsawan keluarga kerajaan, menunjukkan status dan keistimewaan mereka. Bertemu dengan yang mulia. Semua pengawal dan pembantu berlutut dan membungku. Hari ini adalah hari baik untuk kakak laki-lakiku. Semuanya memberi saya 12 poin energi dan tidak ada kesalahan yang diperbolehkan. Kin Hao Tian menatap penonton dan tidak marah. Kin Fei Yang adalah kakak tertuanya, dan iblis itu tentu saja adalah kakak tertuanya. Ya. Semua orang menanggapi dengan hormat. Wuz. Pada saat ini, dua sosok lagi muncul. Itu adalah Kai Sar Chen dan Lu Qiuyu. Ayah, ibu. Kin Hao Tian dan delapan orang pergi menemuinya. Bagaimana? Lu Qiuyu bertanya sambil tersenyum. Semuanya sudah siap. Kin Hao Tian mengangguk. Dong Yuexian adalah putri kerajaan Tuhan, dan keluarganya tewas di tangan kakak tertuamu. Jadi hari ini, tidak boleh ada kejutan. Biarkan dia merasakan cita rasa rumah dan keluarga didakin kita dan di dalam diri kita. Lu Qiuyu memberi instruksi. Jangan khawatir, aku sudah menceritakan semuanya padamu. Kin Hao Tian mengangguk. Wuz. Pada saat ini, sosok lain datang satu demi satu. Kaisar Hong, Kaisar Chen, Kin Batian, Tan Tai Li, Kin Ruo Shuang dan lainnya. Lu Zheng Yang, empat kakek dari keluarga Lu. Ada juga Yan Nanshan, Tuan Ren, Jiang Zheng Yi, Luo Qian Sui dan sebagainya. Ye Zhong, Yun Zun, Bis Zun, Ye Suir. Secara keseluruhan. Semua orang yang kita kenal ada di sini. Tentu saja. Kaisar Yu, leluhur darah, kelinci kecil, dan empat santo pelindung tidak diragukan lagi merupakan orang-orang berpangkat paling tinggi. Mereka bersembunyi di kursi utama. Berikutnya adalah Kin Batian, Lu Zheng Yang, dan Ye Zhong. Lalu ada Kaisar Hong, Kaisar Chen dan seterusnya. Adapun Lu Xiao Fei, Si Tu Fei Yang, para junior ini, tentu saja duduk di sudut terjauh. Langit. Berangsur-angsur menjadi cerah. Di alun-alun, suasana berangsur-angsur menjadi sunyi. Kin Hao Tian melirik ke langit, lalu bangkit dan menata para pengawal, lalu berteriak, waktunya telah tiba, genderang telah dibunyikan. Ledakan. Ada empat drum besar di semua sisi alun-alun. Begitu suara Kin Hao Tian terdengar, keempat riakekar yang berdiri di samping genderang besar itu segera meraih stick drum di satu sisi, mengerahkan seluruh tenaga mereka, dan menghantam genderang besar itu. Suara genderang, bagaikan guntur, bergema di seluruh ibu kota Kekaisaran. Untuk sesaat, saya tidak tahu berapa banyak orang yang terbangun dari tidurnya. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang datang ke alun-alun itu. Di sekitar alun-alun sudah terlihat kerumunan orang. Karena masalah ini, selain Dong Yuexian, dia tidak menyembunyikannya dari siapapun, jadi semua orang tahu bahwa hari ini adalah upacara pernikahan antara iblis dan seorang putri. Ledakan. Tabrakan genderang terus berlanjut, menggemparkan dunia. Pada saat yang sama. Halaman. Orang gila itu menjentikkan jarinya. Naga emas bercakar lima, unikon berwajah giyok, unikon api, unikon darah, macan tutul guntur, macan tutul emas, dan binatang buas lainnya terbang keluar dari tempat yang tidak jauh, dan mereka semua berubah menjadi tubuh asli mereka. Kuda itu luar biasa. Terima kasih atas kerja kerasmu. Kinfei yang tersenyum pada sekelompok binatang dewa. Ide kecil. Naga emas bercakar lima itu mendarat di luar halaman, menatap iblis itu dan berkata, tunggu sebentar, anggurmu sudah cukup. Diperlukan. Setan itu mengangguk. Kegentingan. Pintunya terbuka. Dengan bantuan putri Duyung dan Huolian, Dong Yuexian berjalan keluar perlahan. Melihat Dong Yuexian saat ini, iblis dalam dirinya terpesona di tempat. Gaun itu, di tubuhnya, sungguh sempurna. Apa yang masih kamu lakukan? Cepat datang kemari. Kinfei yang mendorong iblis itu. Setan batin itu sadar kembali, dan berjalan cepat, meraih tangan Dong Yuexian dari tangan putri Duyung dan Huolian, dan berkata sambil tersenyum, kamu sangat cantik hari ini. Mari kita kurangi bicara. Dong Yuexian berkata dengan marah. Tidak. Kebenaran. Setan dalam diri tersenyum dan berkata, nyonya, ikuti saya, pelan-pelan saja. Kemudian dia membawa Dong Yuexian dan berjalan keluar halaman. Kinfei yang dan yang lainnya tidak berbicara, dan dia mengikuti di belakang mereka. Mengapa begitu sepi? Dong Yuexian curiga. Itulah yang aku inginkan. Setan dalam menarik Dong Yuexian sampai ke depan naga emas bercakar lima, kemudian setan dalam melompat dan membawa Dong Yuexian ke kepala naga emas bercakar lima. Ayo pergi. Saat iblis dalam diri itu membuka mulutnya, naga emas bercakar lima itu terbang dari langit dan menuju ke alun-alun pusat. Kinfei yang saling berpandangan, lalu mendarat di punggung binatang dewa lainnya satu demi satu, lalu terbang dengan gagah perkasa. Setiap binatang dewa bisa sebesar gunung. Tapi saat ini, tidak ada keganasan sama sekali, yang ada hanya kedamaian dan ketenangan. Lihat. Itu naga emas bercakar lima. Dan unikon, macan tutul. Begitu banyak binatang suci. Segera. Ketika kelompok itu memasuki kota, orang-orang di kota itu langsung menjadi sensasi. Set. Setan hati berdiri di atas kepala naga emas bercakar lima, dan diam-diam menunjuk ke arah Dong Yuexian di sebelahnya kepada orang-orang di kota di bawah, dan membuat gerakan diam. Apa maksudnya? Kamu bodoh. Saya tidak bisa melihatnya. Dia bilang pada kami untuk tidak bicara dan akan memberi kejutan pada pengantin wanita. Begitulah adanya. Tunggu, kenapa dia Qin Fei Yang? Kamu terlalu mudah untuk mengenalnya, dia bukan Qin Fei Yang. Qin Fei Yang dan istrinya, putri dari keluarga Putri Duyung, berada di punggung unikon api di belakang. Orang ini adalah iblis dalam diri Qin Fei Yang. Dahulu kala, dialah yang menyelamatkan dakin dan benua yang terlupakan. Semua orang berbisik dan berdiskusi dengan suara rendah. Yang akan datang. Persegi. Melihat sekelompok binatang dewa yang perkasa itu, Kaisar Yu dan yang lainnya juga bangkit satu demi satu, dengan senyum cerah di wajah mereka. 4.898 Mengerang. Diiringi raungan naga yang nyaring, naga emas bercakar lima itu berhenti di langit sekitar alun-alun. Sekelompok binatang suci seperti Huo Kilin juga mengelilingi naga emas bercakar lima dan berhenti di kehampaan. Pada saat ini, iblis dan Dong Yuexian seperti bintang yang memegang bulan. Setan dalam diri memandang alun-alun di bawah, menara di langit, dan orang-orang di alun-alun, matanya penuh emosi. Semua ini diatur khusus untuknya dan Dong Yuexian. Dan, Lu Kyuyu juga yang melakukannya sendiri. Mungkin di mata orang lain, ini adalah masalah sepele, karena dengan kekuatan dan status Lu Kyuyu, melakukan hal-hal ini mudah. Namun bagi setan hati, hati ini, cinta ini, lebih tinggi dari langit dan lebih tebal dari bumi. Terima kasih. Dia menatap Lu Kyuyu dan berbisik. Lu Kyuyu tersenyum sedikit. Panggilan. Setan hati menarik nafas dalam-dalam, menoleh menatap Dong Yuexian, dan berkata sambil tersenyum, aku akan membuatmu menunggu. Kamu masih tahu. Dong Yuexian tidak puas. Aku akan segera membuka penutup matamu. Setan batin berjalan di belakang Dong Yuexian, dengan lembut melepaskan ikatan sutra, dan berkata, kamu bisa membuka matamu sekarang. Dong Yuexian perlahan membuka matanya, dan ketika dia melihat pemandangan di depannya, dia langsung tercengang. Apa yang terjadi di sini? Mengapa semuanya di sini begitu meriah dan seperti upacara pernikahan? Ketika dia sadar kembali, dia memandang dirinya sendiri. Untuk sesaat, dia membeku lagi. Dia mengerti. Inilah kejutan yang disiapkan semua orang untuknya. Apakah kamu masih menyukainya? Setan itu bertanya dengan suara rendah. Dong Yuexian menoleh untuk melihat iblis dalam. Melihat iblis dalam juga mengenakan pakaian pengantin pria, dia penuh energi, dan matanya penuh kelembutan. Ibu, semoga ayah dan ibu diberkati. Suara tawa Kin Xiaosi yang merdu terdengar. Dong Yuexian mendonga dan melihat Kin Xiaosi berdiri di depan Kin Feiyang dan Putri Duyung, dengan senyum cerah di wajahnya. Dia memandang Kin Feiyang, Putri Duyung, Lu Jiajin, Si Gila, Serigala Bermata Putih dan seterusnya. Wajah semua orang penuh dengan senyuman. Terima kasih, terima kasih. Semua ini membuatnya begitu tersentuh. Air mata mengalir tak terkendali. Terlalu mendadak, terlalu tak terduga, terlalu mengejutkan. Cukup untuk membuatnya tak terlupakan. Mengerang. Tiba-tiba, raungan naga terdengar silih berganti dari segala penjuru ibu kota kekaisaran. Getarannya menggema di langit dan bumi serta bertahan lama. Tim atmosfer, kami datang. Kin Feiyang mendonga dan tersenyum. Kelompok atmosfer. Yang lainnya tertegun sejenak, lalu segera melihat sekeliling dengan curiga. Kecuali Kin Feiyang, Lu Jiajin, Lu Xiaojia, dan Ling Xiaoyan, mereka semua tampak terkejut. Lalu aku melihat naga-naga menyerbu dari segala arah. Ada naga hitam, naga emas, naga air, naga kayu, naga tanah. Bahkan ada dua naga. 999 penuh. Masing-masing panjangnya puluhan ribu kaki, dan seluruh tubuhnya berkelap-kelip dengan cahaya ilahi, terus melayang di kehampaan, terbang, dan secara bertahap mendekati alun-alun pusat. Bagaimana ini mungkin? Ada begitu banyak naga. Astaga! Apakah ini mimpi? Aku belum pernah melihat naga seumur hidupku. Ini semua adalah binatang legendaris. Dari mana mereka berasal? Rakyat ibu kota Kekaisaran sangat terkejut. Orang-orang di seluruh istana Kekaisaran juga dipenuhi rasa tidak percaya. Bahkan bagi orang-orang seperti Kaisar Hong, ini adalah pertama kalinya mereka melihat begitu banyak naga. Long Chen, Long Qin. Melihat dua naga berkepala dua itu, Dong Yuexian sekilas mengenali bahwa itu adalah tubuh asli Long Chen dan Long Qin. Mengerang. 999 naga dewa, dengan kekuatan bergulir dan cahaya dewa, secara bertahap berkumpul di langit di atas alun-alun, terhubung ujung ke ujung, membentuk deretan karakter besar. Selamat dari klan naga alam Tianyun, saya mendoakan dua pendatang baru, kenalan dan persahabatan, serta nasib tiga kehidupan. Itu benar. Ini adalah Long Chen, Long Qin, memimpin klan naga, dan mengirimkan berkah kepada iblis hati dan Dong Yuexian. Menciak. Ini belum berakhir. Diiringi suara Feng Ming. Di sekitar ibu kota kekaisaran, ada burung phoenix lain, yang mengembangkan sayapnya dan terbang ke langit. Ada burung phoenix es dan burung phoenix api. Jumlah totalnya juga 999. Pemimpinnya adalah Huo Wu dan Huo Xihui. Terlalu gila. 999 naga tidaklah cukup, dan sekarang ada begitu banyak burung phoenix. Hari ini sungguh membuka mata. Aku tidak menyangka ada begitu banyak binatang suci di dunia. Semua orang terkejut. Akhirnya, 999 burung phoenix juga membentuk deretan karakter dalam kehampaan. Klan phoenix Tian Yunji datang untuk memberi selamat. Saya berharap kedua pendatang baru ini dapat saling mengenal dengan dingin dan hangat, serta berbagi suka dan duka. Ini adalah naga dan burung phoenix. Pemandangan yang sangat spektakuler. Alangkah indahnya jika itu adalah pernikahanku. Itu akan membuatku bangga sepanjang sisa hidupku. Semua orang memandang Dong Yuexian dengan rasa iri, seperti bintang yang memegang bulan. Mengaum. Tiba-tiba. Raungan binatang buas lainnya terdengar. Tidak lagi. Semua orang tercengang. Momen berikutnya. 999 unikon datang dari segala arah. Ada unikon api, unikon kayu, unikon emas, unikon salju dan seterusnya. Pemimpinnya adalah Ki Saoyun. Binatang unikon. Ya ampun. Ini terlalu dibesar-besarkan. Shenlong, Phoenix, Kilin. Ini adalah binatang dewa terkuat di dunia. Orang-orang tercengang. Keluarga Kilin dari alam Tianyun ada di sini untuk memberi selamat kepada para pendatang baru, dan mereka akan sama lebarnya dengan langit dan bumi, dan mereka akan menghabiskan panjang matahari dan bulan bersama. Suara Ki Yunfei, seperti lonceng hong, bergema di seluruh dunia ini, untuk waktu yang lama. Terima kasih, terima kasih. Melihat pemandangan ini, Dong Yuexian menangis seperti orang yang sedang menangis. Kejutan seperti itu, pernikahan seperti itu, siapa yang tidak mendampakannya? Siapa yang bisa lupa? Setelah kehilangan keluarganya, dia pikir dia akan sendirian di masa depan. Tanpa diduga, sekarang dia benar-benar dapat merasakan apa itu kehangatan rumah dan apa itu persahabatan sahabat. Ya, dia belum pernah merasakan kehangatan ini sebelumnya. Semua orang di sini menganggapnya sebagai anggota keluarga. Istana Iblis Tianyunji hadir di sini untuk memberi selamat dan mendoakan kedua pengantin baru itu, selamanya, dan saling setia. Aliansi Kultifasi Longgar Tianyunji hadir di sini untuk memberi selamat dan mendoakan agar kedua pendatang baru itu bisa dekat satu sama lain dan tetap bersama untuk waktu yang lama. Tianyunji Tiandian datang untuk memberi selamat, saya mendoakan kedua pendatang baru itu, jangan pernah pergi, jangan pernah menyerah, berbagi suka dan duka, ditakdirkan untuk menjadi tua. Kuil Tianyunji hadir di sini untuk memberi selamat dan memberkati kedua pengantin baru, saling mencintai dalam kencan buta, dan menjalani pernikahan yang baik dengan satu hati dan satu pikiran. Istana Jiutian di dunia kuno datang untuk memberi selamat dan memberkati kedua pendatang baru itu. Lilin bunga tersenyum dan membandingkan burung bersayap, dan kamar pengantin itu bahagia dan montok. Pavilion harta karun dunia kuno datang untuk memberi selamat, semoga kedua pengantin baru itu, saling mencintai tahun demi tahun, dan saling mengenal tahun demi tahun. Selamat dari Istana Kekaisaran Dunia Kuno. Selamat dari Tianxianlou Dunia Kuno. Ucapan selamat dari Gedung Tianyu di Tianyunji. Dunia Kuno, berbagai kekuatan dunia Tianyun, hampir datang satu demi satu. Dan yang datang semuanya adalah raksasa-raksasa kekuatan besar. Seperti pemimpin aliansi, Huo Lao, Hezong Tian, Yue Qing, dan seterusnya. Dunia Kuno, Dunia Tianyun. Ini benar-benar pernikahan yang luar biasa. Terlalu kuat. Sayangnya, hanya Qin Feiyang dan Xin Mo yang punya wajah seperti itu. Hati semua orang terguncang hingga tidak dapat berkata-kata. Seseorang menikah, dan segala penjuru datang memberi ucapan selamat. Apalagi yang bisa lebih mendominasi dan megah. Terima kasih. Dong Yuexian bergumam. Ada banyak orang di sini yang tidak dikenalnya. Namun di mata semua orang, dia melihat berkat yang paling tulus. Tidak ada pemalsuan. Ada begitu banyak orang di sini, ini agak di luar imajinasi, dan saya tidak tahu apakah begitu banyak jamuan makan telah diatur. Qin Feiyang tertawa. Yakinlah. Para koki kerajaan di seluruh istana kekaisaran sedang menunggu perintah. Tidak peduli berapa banyak orang yang datang, mereka akan punya sesuatu untuk dimakan. Putri Duyung pun tersenyum. Dia sudah membicarakan situasi ini, jadi dia membuat pengaturan sejak pagi. Tetap menantu perempuan saya yang bisa melakukannya. Qin Feiyang memamerkan giginya. Selamat. Long Chen dan yang lainnya berubah menjadi sosok manusia dan melangkah ke udara, menatap iblis dan Dong Yuexian, dan berkata sambil tersenyum. Hebat. Setan hati tertawa. Cepat turun dan duduk. Tidak cukup ruang, jadi saya hanya bisa merepotkanmu untuk berdiri. Qin Feiyang tertawa. Kedudukan. Kami adalah VIP yang datang jauh-jauh, tapi tak seorang pun dari kalian memperlakukan VIP seperti ini. Qi Yunfei tertawa dan mengumpat. Kalau begitu, lakukanlah apa yang kamu sukai. Sigila Jie tertawa. Qi Yunfei menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Yang. Tapi saat ini, raungan naga menggelegar lainnya pun terdengar. Kebaikan. Semua orang mendongat dan melihat sekelompok naga emas ungu melesat maju. Apa yang kulihat? Apakah itu naga ilahi emas ungu? Binatang suci ini benar-benar ada di dunia. Satu. Sepuluh. Seratus. Bagaimana ini mungkin? Sebenarnya 999. Ada begitu banyak naga emas ungu di dunia. Itu pasti mimpi. Dengan kedatangan keluarga Zijin Shenlong, suasana langsung mencapai puncaknya. Karena bahkan Shenlong adalah eksistensi legendaris di mata masyarakat Da Qin, apalagi Zijin Shenlong. Darah naga Zijin dari keluarga Qin diketahui semua orang. Namun Zijin Shenlong yang asli belum pernah terlihat sebelumnya. Dan kali ini, 999 artikel datang. Orang bisa bayangkan betapa mengejutkannya itu. Keluarga Zijin Shenlong dari Kerajaan Tuhan, datang untuk memberi selamat dan memberkati kedua pengantin baru, mencintai tiga kehidupan, dan bersatu selamanya. Suara Raja terdengar. Saya melihat Raja, Ji Tianjun, Ji Tianyu, Ji Yunwang, Ji Bos, sekelompok orang tua, berdiri di punggung naga emas ungu. Naga emas ungu ini adalah Ji Saolong. Pada saat ini, dia pun direduksi menjadi tunggangan. Tapi tidak ada jalan. Orang-orang yang berdiri di punggungnya semuanya adalah orang-orang yang lebih tua darinya, bagaimana mungkin mereka berani mengeluh. Kalau ada, pasti akan dipukul di tempat. Klan Dewa Kerajaan Dewa mengucapkan selamat. Orang-orang Kerajaan Allah datang untuk memberi selamat. Diiringi suara gemuruh di udara, Sang Raja Dewa dan Agung pun membawa sekelompok besar orang ke langit. Klan Shenlong Zijin Kerajaan Ilahi, Klan Dewa, Klan Manusia. Orang-orang ini, nafas yang mereka keluarkan, sangat kuat. Rasanya seperti Dewa yang turun dari bumi. Mata orang-orang penuh dengan keterkejutan. Setan hati menatap sekelompok orang itu dengan bingung dan bertanya, mengapa kalian ada di sini? Mengapa kami tidak bisa datang? Sekarang, Anda adalah penguasa Kerajaan Tuhan kami. Menguasai pernikahan, sebagai subjek, tidak bisakah kita datang untuk memberikan restu? Lagipula, istrimu juga adalah putri Kerajaan Tuhan kita. Kalau begitu, kita anggap dia sebagai keluarga gadis. Raja para Dewa tertawa. Keluarga Ibu. Dong Yuexian bergumam. Hatiku tersentuh tanpa alasan. Binglong berkata, Pergilah ke makna yang mendalam. 4.899 Suatu ketika di Kerajaan Tuhan, dinasti tengah memperlakukan tiga ras utama seperti itu, mengira bahwa tiga ras utama sekarang akan menyerangnya. Kalau kamu tidak bicara soal cari masalah, kamu pasti akan benci melihatnya. Mendadak. Pada saat ini, sebagai kerabat pihak ibu, dia datang untuk menghadiri upacara pernikahannya. Dan di mata ketiga ras ini, dia tidak melihat rasa jijik. Hal ini membuatnya merasa malu dalam hatinya. Pada saat yang sama, kelinci kecil itu mengangkat alisnya saat menyaksikan kedatangan tiga ras utama. Hari ini adalah hari baik untuk iblis, jangan membuat masalah. Lagipula, Jitianyu juga ada di sini. Dia adalah ibu kandung Kin Batian. Leluhur darah melotot padanya. Aku tahu. Saya masih memiliki rasa proporsi. Kelinci kecil itu mendengus. Hai. Tidak ada yang perlu dilepaskan. Lihat, dinasti tengah telah dihancurkan oleh kita. Apakah Dong Yuexian pernah peduli dengan kita? Tidak pernah ada. Jadi, kenapa kamu tidak biarkan saja? Biarkan saja, itu akan lebih nyaman dan lebih mudah. Kaisar Yu mendesah. Itu bukan hal yang sama. Karena orang-orang dinasti tengah seharusnya mati. Jalan kelinci. Salah. Hanya posisinya yang berbeda. Tidak ada seorang pun yang terkutuk. Hanya karena setiap orang memiliki pendirian yang berbeda dan melihat isu yang berbeda. Misalnya, orang-orang dari keluarga Dong, di mata mereka, bukankah kita juga orang-orang terkutuk? Yu Huang menggelengkan kepalanya. Mendengar hal itu, si kelinci kecil pun terdiam. Di atas langit. Jitianyu melangkah di depan dua iblis hati itu dan tersenyum, saya bukan hanya orang dari kerajaan Tuhan, tetapi juga leluhur keluarga Kin, jadi kalian semua adalah kerabat saya. Selamat untuk kalian. Terima kasih. Heart Demon tersenyum penuh terima kasih. Sayang. Dong Yuexian berbisik, matanya bengkak. Jangan menangis di hari yang baik ini. Kalau tidak, hasilnya akan jelek. Jitianyu tersenyum kecil dan mengulurkan tangan untuk menghapus air mata dari wajah Dong Yuexian. Kebaikan. Dong Yuexian mengangguk. Kalau begitu, hari ini biarlah aku menjadi saksinya. Saya tidak tahu, apakah Anda punya pendapat? Jitianyu memandang semua orang dan bertanya sambil tersenyum. Tidak seorang pun berkeberatan. Karena dalam segala hal, dia adalah orang yang paling memenuhi syarat. Ayo pergi. Jitianyu memegang iblis di satu tangan dan Dong Yuexian di tangan lainnya, mendarat di alun-alun di bawah, lalu berjalan menuju teras langit selangkah demi selangkah. Alun-alun itu sebenarnya tidak dapat menampung begitu banyak orang, jadi orang-orang dari tiga ras utama kerajaan Tuhan menonton dari atas. Di bawah saksi mata semua orang, Hartiman dan Dong Yuexian menyelesaikan upacara pernikahan selangkah demi selangkah di atas panggung di udara. Akhirnya, dengan suara hormat itu, semua orang bertepuk tangan. Kaisar Suan berkata sambil tersenyum, mulai sekarang, kamu akan menjadi menantu keluarga Kin, dan tergantung padamu untuk meneruskan garis keturunan. Dong Yuexian tersipu, menganggup dan berkata, baik, ayah. Ini hadiah dariku dan ayahmu untukmu. Saya harap kalian bisa bersama selamanya. Lu Kyuyu mengeluarkan kotak giyok yang telah dipersiapkan dengan cermat, di dalamnya terdapat dua liontin giyok, seekor naga di sebelah kiri dan seekor burung phoenix di sebelah kanan. Terima kasih ibu. Dong Yuexian dan iblis saling memandang dan mengambil liontin giyok. Liontin giyok ini diukir dari batu giyok baoyu. Meskipun bagi mereka berdua, batu giyok baoyu atau semacamnya tidak memiliki nilai, tetapi pada saat ini, kedua liontin giyok ini mengandung makna yang luar biasa. Kalau begitu, ayo berangkat. Lu Kyuyu berkata sambil tersenyum, kembali ke Istana Kekaisaran, ada banyak tamu hari ini, jadi harap perlakukan semua orang dengan baik. Istana Kekaisaran. Hari ini tidak diragukan lagi adalah hari yang paling bahagia dan paling meriah. Para juru masa kerajaan, dayang istana, serta pengawal di seluruh Istana Kekaisaran berkeringat deras. Dan anggur, tak perlu dikatakan lagi. Serigala bermata putih dan orang gila itu langsung mengeluarkan sejumlah besar ramuan suci. Tidak peduli berapa banyak kamu minum. Tentu saja. Yang paling bahagia adalah Lu Kyuyu dan Kaisar Suan. Setan-setan itu adalah anak-anak mereka, dan ketika anak-anak itu menikah dan menjadi orang tua, mereka pasti lebih bahagia daripada orang lain. Pada akhirnya, bahkan Lu Kyuyu sedikit mabuk. Larut malam. Qin Fei Yang, Lu Jiajin, dan Long Chen duduk di taman, memandangi cahaya bulan di langit. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Dong Yuexian dan iblis dalam benar-benar bisa bersatu. Long Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ya. Tidak benar bahwa dunia tidak dapat diprediksi. Lu Jiajin mengangguk. Sepasang kekasih menikah. Cukup bagus. Qin Fei Yang tersenyum, menoleh ke arah Long Chen, dan bertanya, bagaimana kabar orang tuamu? Tidak tahu. Mereka ngobrol secara pribadi, adik perempuanku dan aku tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Namun, dilihat dari ekspresi mereka kemudian, tampaknya mereka mengobrol dengan baik. Long Chen tertawa. Itu bagus. Qin Fei Yang mengangguk. Lalu apakah kamu sudah bertanya kepada ayahmu tentang makna sebenarnya dari makna yang mendalam itu? Lu Jiajin curiga. Memiliki. Mendengar ini, wajah Long Chen menjadi serius. Qin Fei Yang saling memandang dan tampak sedikit serius. Long Chen berkata, apa yang ayahku katakan hampir sama dengan apa yang dikatakan jiwa sumber kerajaan Tuhan. Mengapa? Keduanya bingung. Karena jalan terakhir. Long Chen membuka mulutnya. Jalan terakhir. Keduanya tercengang. Iya. Alam tertinggi di dunia ini adalah keabadian di atas nirwana. Ayahku, binatang menelan, termasuk penguasa dunia besar Suan Huang, semuanya berada di alam abadi. Dan untuk melangkah menuju keabadian, Anda harus menyadari makna tertinggi dari semua hukum. Long Chen menjelaskan. Abadi. Qin Fei Yang saling memandang. Iya. Dan semua hukum itu tertinggi dan mendalam, termasuk hukum yang terkuat, hukum biasa, dan hukum kehidupan dan kematian. Sangat diperlukan. Kata Long Chen. Aku tidak menyangka kalau keabadian adalah alam tertinggi. Lu Jiajin bergumam sambil mengerutkan kening dan berkata, apa hubungan keabadian dengan makna sebenarnya dari makna yang mendalam? Tentu saja. Arti sebenarnya dari makna mendalam, meskipun merupakan jalan pintas, namun jalan pintas tersebut memiliki kelemahan yang fatal. Itulah ketidakmampuan untuk melangkah ke dalam keabadian. Sekalipun kamu telah menguasai semua makna mendalam yang agung, selama kamu masih memahaminya melalui makna sejati dari makna mendalam, kamu tidak akan dapat memasuki alam tertinggi. Kata Long Chen. Apakah maksudmu semua makna yang agung itu harus kamu pahami sendiri? Asalkan masih ada makna mendalam yang maha tinggi, itu gabungan dari makna sejati dari makna mendalam, kalau sudah dipahami, apakah tidak akan berhasil? Qin Fei yang bertanya. Kanan. Jadi ayahku berkata bahwa jika kita ingin melangkah ke dalam keabadian, kita harus menghilangkan makna tertinggi yang kita miliki saat ini. Long Chen mengangguk. Saya tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Lu Jiajin mendesah. Saya berpikir jika mereka menguasai makna tertinggi dan melangkah ke alam baru, mereka akan mampu terus maju menuju alam yang lebih tinggi. Tak disangka pada akhirnya, ia harus dikupas. Tentu saja. Jika kamu tidak berencana untuk mencapai keabadian, jangan pedulikan itu. Long Chen tertawa. Lalu apakah kau berencana untuk menyerang keabadian? Qin Fei yang bertanya. Tentu saja ada. Itulah tujuan saya. Long Chen berbicara tanpa ragu-ragu. Itu benar. Anda punya rencana ini, dan kami pun pasti punya. Abadi, aku sangat menantikannya. Qin Fei yang menatap ke langit. Binatang menelan dan naga es sama-sama kuat di level ini. Hanya ketika dia mencapai alam ini, dia akan memiliki kesempatan nyata untuk mengalahkan binatang pemakan itu. Lalu kupas. Anda harus menyerah. Lu Jiajin tertawa. Qin Fei yang bertanya, apakah aku harus mengupasnya sekarang? Itu tidak perlu. Saat ini, hal itu tidak akan memengaruhi kita. Dampaknya hanya akan terasa jika berdampak pada keabadian. Jadi, kita bisa menggunakannya terlebih dahulu, lalu kita akan mencabutnya saat kita siap menyerang alam abadi. Long Chen melambaikan tangannya. Itu juga bagus. Qin Fei yang tertegun sejenak, lalu menganggup dan tersenyum, ketika di medan perang Tianyu, orang-orang yang menghadapi dunia besar Suanhuang, tidak hanya akan dikalahkan. Ya. Dilihat dari kekuatan Wu Tianhao, orang-orang di dunia besar Suanhuang sangat kuat. Kita tidak bisa ceroboh. Dan ayahku mengungkapkan kepadaku bahwa lawan utama kita adalah pemilik 10 bidang utama dunia besar Suanhuang. Kata Long Chen. 10 bidang teratas. Lu Jiajin mengerutkan kening dan bertanya, mungkinkah 10 bidang ini sesuai dengan 10 roh pertempuran kita? Ya. Saya mendengar dari ayah saya bahwa 10 bidang utama juga dapat diintegrasikan, dan mereka juga dapat mengerahkan kekuatan untuk menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, jadi kita tidak bisa ceroboh di masa depan di medan perang Tianyu. Long Chen memperingatkan. Qin Fei yang saling memandang, dan tampaknya situasinya tidak terlalu optimis. Qin Fei yang berkata, Jadi, pemilik 10 roh pertempuran teratas kita harus memasuki medan perang Tianyu. Kanan. Dan Huo Wu juga harus pergi. Karena hanya dia yang ada di sana, bisakah kamu benar-benar mengendalikan pihak lain? Long Chen mengangguk. Jika Huo Wu tidak ada, pihak lain langsung mengaktifkan pembunuh paling kuat dan menyatukan 10 bidang utama, maka mereka tinggal mati saja. Dan jika Huo Wu ada di sana, maka pihak lain pasti akan merasa keberatan. Pendeknya. Perginya Huo Wu ke medan perang Tianyu dapat memainkan peran penyeimbang. Berapa harga yang harus dibayar untuk integrasi 10 bidang utama? Qin Fei yang bertanya. Juga. Dan juga membutuhkan orang inti seperti Huo Wu. Namun berapa harga pastinya, ayah saya tidak menyebutkannya dengan jelas. Long Chen menggelengkan kepalanya. Dalam hal ini, Huo Wu benar-benar dapat menstabilkan keseimbangan. Qin Fei yang mengangguk, menghela nafas, dan berkata, Saya masih berpikir, hanya beberapa dari kita yang akan pergi ke medan perang Tianyu, tetapi sekarang tampaknya keinginan ini akan gagal. Orang-orang seperti Putri Duyung, Lin Yi, Huo Wu, Qin Fei yang benar-benar tidak ingin mereka terlibat dalam perang ini. Karena ini bukan bahaya biasa. Ini adalah misi pemilik 10 roh pertempuran terkuat. Sebaliknya, kami, masyarakat, hanya mengikuti Anda untuk ikut bersenang-senang. Long Chen tertawa. Hentikan. Apa perbedaan antara semangat tempurmu, alam para dewa, dan semangat tempur terkuat? Qin Fei yang memutar matanya ke arahnya. Perbedaannya sangat besar. Betapapun kuatnya alam dewa, tidak akan bisa diintegrasikan. Long Chen tertawa. Itulah bedanya. Qin Fei yang terdiam. Long Chen tiba-tiba menepuk kepalanya, menatap Qin Fei yang dan berkata, ada satu hal lagi, aku tidak tahu apakah ayahku bercanda denganku. Ada apa? Qin Fei yang penasaran. Long Chen mengerutkan kening dan berkata, ayah berkata, kamu, tampaknya merupakan reinkarnasi seseorang. Apa? Qin Fei yang tiba-tiba berdiri. Reinkarnasi seseorang. Bagaimana situasinya? Lu Jiajin juga sangat terkejut. 4.900. Ini terlalu mengejutkan. Reinkarnasi seseorang? Hal seperti itu, tidak pernah terpikirkan oleh Qin Fei yang sebelumnya. Dia selalu merasa bahwa dirinya orang biasa. Hanya saja keberuntungannya lebih baik daripada yang lain, hanya saja sedikit lebih sulit daripada yang lain. Mendadak. Sekarang Long Chen memberitahunya bahwa dia mungkin reinkarnasi seseorang. Reinkarnasi siapa? Yang perkasa. Jangan gugup. Ayahku hanya mengatakannya dengan santai. Mungkin itu hanya candaan. Long Chen menghibur. Mungkinkah dia bercanda? Lu Jiajin menggelengkan kepalanya. Sebagai seorang naga es yang kuat, bagaimana mungkin dia bisa bercanda? Karena dia mengatakan bahwa Qin Fei yang adalah reinkarnasi seseorang, maka 9 dari 10 kemungkinan dia memang reinkarnasi seseorang. Sepupu kecil, kamu tidak melihatnya. Anda masih memiliki lapisan identitas seperti itu. Dia berbalik menatap Qin Fei yang dan tertawa. Qin Fei yang tersenyum pahit, menatap Long Chen dan bertanya, ketika kamu mendengar tentang ini, kamu tidak bertanya kepada ayahmu secara rincin. Tidak. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku mulai berpikir bahwa aku salah dengar, dan ketika aku tersadar, dia sudah pergi. Hilang. Qin Fei yang terkejut. Kebaikan. Saya tidak tahu kemana saya pergi. Cukup terburu-buru. Long Chen mengangguk. Lalu apakah dia mengatakan, kapan kita akan pergi ke Medan Perang Tianyu? Qin Fei yang mengerutkan kening. Memiliki. Pergilah ke Kerajaan Tuhan dalam tiga hari, dan portal Medan Perang Tianyu akan terbuka pada siang hari. Saat itu, kita hanya punya waktu setengah jam. Jika kita tidak memasuki Medan Perang Tianyu selama setengah jam, portal itu akan runtuh. Kata Long Chen. Runtuh. Keduanya mengangkat alis dan berkata, bukankah itu berarti saat kita memasuki Medan Perang Tianyu, kita tidak akan bisa kembali. Tidak satu pun akan terjadi. Pasti ada cara lain untuk kembali. Long Chen tersenyum. Qin Fei yang tiba-tiba menepuk kepalanya, menatap Lu Jiajin, dan berkata, bukankah kita masih punya gerbang? Ayah secara khusus mengatakan bahwa gerbang dunia tidak dapat dibuka di Medan Perang Tianyu. Baik kita maupun dunia besar Suan Huang, itu tidak akan berhasil. Artinya, begitu kamu memasuki Medan Perang Tianyu, kamu akan terisolasi dari dunia. Kata Long Chen. Sepertinya kita harus bersiap sepenuhnya. Tiga hari tidak cukup. Lu Jiajin menggelengkan kepalanya. Qin Fei yang berkata, sebenarnya tidak ada yang perlu dipersiapkan, hanya kandidatnya saja yang perlu dipertimbangkan secara serius. Saya kira demikian. Saat memasuki Medan Perang Tianyu kali ini, yang terbaik adalah menjadi pembangkit tenaga listrik di wilayah baru. Ketika orang lain masuk, mereka hanya akan menambah tekanan pada kita. Dan, lebih baik menjadi seseorang yang memiliki makna tertinggi dari hukum yang paling kuat. Long Chen mengangguk. Hukum yang terkuat. Sekarang, selain kita bertiga, orang-orang di pihak kita yang menguasai hukum paling kuat dan makna tertinggi adalah istriku, seorang saudara gila, seekor serigala bermata putih, Huo Wu, dan dua leluhur. Adapun iblis batinia, Ji Shaolong, Qin Ruo Shuang, dan Xiao Keh belum memahaminya. Kakak senior, serigala bermata putih, Huo Wu, setan hati, kedua leluhur, tentu saja, tak perlu dikatakan lagi, mereka harus ikut bersama kita. Tapi Ji Shaolong, Qin Ruo Shuang, Xiao Keh. Qin Fei yang mengerutkan kening, menundukkan kepalanya dan merenung. Ji Shaolong adalah satu-satunya putra Ji Tianjun. Jadi, Ji Tianjun mungkin tidak membiarkan Ji Shaolong mengambil risiko ini. Dan Qin Ruo Shuang. Terus terang saja, Qin Fei yang tidak ingin dia pergi. Bagaimanapun juga, dia adalah putri leluhur. Adapun Xiao Keh, itu tergantung pada apa yang diinginkannya. Dia bisa pergi kalau dia mau, dan dia tidak akan memaksakan kalau dia tidak mau. Atau, Long Chen berkata, tunggu besok, kita akan mencari waktu untuk mengundang semua orang dan berbincang-bincang. Baris. Qin Fei yang mengangguk. Bagaimanapun, medan perang Tianyu bukanlah masalah sepele, dan keputusan semua orang dihormati. Berpesta sepanjang malam. Hari berikutnya. Sore. Semua orang baru saja terbangun dari mabuknya. Wus. Sosok demi sosok terus berdatangan ke halaman Qin Fei yang. Bahkan Raja Kerajaan, Raja Dewa, Dewa Tertinggi, Kaisar Yu, dan leluhur darah semuanya datang mendengar berita tersebut. Tapi Kaisar Hong, Lu Qiuyu, Ye Zhong, tidak satupun dari mereka datang. Karena Qin Fei yang tidak memberitahu mereka sama sekali. Ayo pergi ke dunia Suan Wu dan bicara. Qin Fei yang melambaikan tangannya, dan sekelompok orang muncul di tanah iblis, tersenyum, semua duduk. Bagaimana? Sang Raja bertanya. Qin Fei yang berkata sambil membuat teh, dalam dua hari, kita akan memasuki medan perang Tianyu. Dua hari. Semua orang tercengang, ini terlalu cepat. Orang gila itu menoleh ke arah Long Chen dan bertanya, apakah ini penjelasan ayahmu? Ya. Long Chen mengangguk. Qin Fei yang menuangkan teh, mendorongnya di depan semua orang, dan berkata sambil tersenyum, jadi sekarang, saya secara khusus memanggil semua orang di sini untuk bertanya dan mengatakan bahwa saya ingin bergabung dengan kami di medan perang Tianyu. Saya tidak ingin pergi. Mu Qing adalah orang pertama yang menggelengkan kepalanya, bahkan tidak memikirkannya. Anda. Lupakan. Kamu tidak bisa lari. Pemilik sepuluh roh pertempuran terkuat kita, termasuk Huo Wu, harus pergi. Qin Fei yang tertawa. Mengapa? Aku benar-benar lelah. Sekarang aku ingin tinggal di Dakin dan mengembangkan keluargamu. Mu Qing mengerutkan kening. Inilah misi kami. Jika kau ingin menyalahkan, salahkan dirimu sendiri karena telah membuka jiwa pertempuran mata Tong Tian. Qin Fei yang tertawa. Mu Qing tampak tak berdaya. Saudara Qin benar, pemilik sepuluh roh pertempuran teratas harus pergi. Long Chen menganggup dan menjelaskan secara singkat situasi sepuluh bidang utama di dunia besar Suan Huang. Apa? Ketika semua orang mendengar ini, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Rencana kami adalah, selain pemilik sepuluh roh pertempuran teratas, ada juga mereka yang memegang makna tertinggi dan mendalam dari hukum terkuat. Jika Anda bisa, lakukan sejauh yang Anda bisa. Tentu saja, jika Anda benar-benar tidak mau, kami tidak akan memaksanya. Long Chen tertawa. Bukankah itu juga termasuk aku? Ji Shaolong tercengang. Iya. Long Chen menganggup dan berkata sambil tersenyum, meskipun kamu belum berhasil menguasai makna tertinggi, itu hanya masalah waktu. Saya tidak pergi. Ji Shaolong menggelengkan kepalanya. Sebelum dia selesai berbicara, Ji Tianjun sudah marah dan berteriak, jika kamu tidak pergi, serahkan makna sebenarnya dari makna yang mendalam itu kepadaku dan berikan kepada seseorang yang bersedia pergi. Apa? Ji Shaolong menoleh untuk melihat Ji Tianjun, dan bergumam, apakah kamu benar-benar ayah kandungku? Berhenti bicara omong kosong. Lihatlah Qin Fei Yang dan yang lainnya. Demi kerajaan dewa, alam Tianyun, alam kuno, dan Dakin, mereka semua berkewajiban untuk melakukannya, tetapi bagaimana denganmu? Sebagai keturunan klan Zijin Shenlong, dan juga anakku, aku sangat pengecut. Percaya atau tidak, aku akan mematahkan kaki anjingmu. Ji Tianjun sangat marah. Sungguh menyedihkan. Sebelum dia mulai bertabrakan dengan orang-orang di dunia besar Swan Huang, dia telah mengakui nasihatnya. Batuk-batuk. Ji Shaolong sangat malu, dan berkata dengan suara rendah, Ayah, ada begitu banyak orang, bisakah kamu memberiku sedikit muka? Kau ingin muka? Kalau begitu beri aku kesempatan, jangan permalukan klan Zijin Shenlong kita. Ji Tianjun mendengus dingin. Baiklah-baiklah. Aku pergi, aku pergi. Jika aku mati di medan perang Tianyu, siapa yang akan mengirimu sampai akhir di masa depan? Ji Shaolong mendengus dingin. Tidak perlu. Jika kamu gugur di medan perang Tianyu, bukan saja aku tidak akan bersedih, tetapi aku akan bangga padamu dan bangga padamu. Saya juga percaya bahwa ketika saatnya tiba, kerajaan dewa, alam Tianyun, Dakin, dan orang-orang biasa di alam kuno juga akan mengingat nama Anda. Kata Ji Tianjun. Kejam. Ji Shaolong menggelengkan kepalanya dan mendesah. Kin Batian melirik Ji Shaolong, menggelengkan kepalanya dan tertawa, lalu menatap Kin Ruoshuang dan berkata sambil tersenyum, Ruoshuang, jangan pergi. Saya pergi. Ini kesempatan bagus untuk berjuang bersamamu, Ayah. Kin Ruoshuang membuat pernyataan tanpa memikirkannya. Ji Tianjun menganggup kagum, melotot ke arah Ji Shaolong, dan berkata dengan marah, lihat, disitulah bedanya. Aku tahu, aku tahu. Bagaimanapun juga, di matamu, anak orang lain adalah yang terbaik. Ji Shaolong menutup mulutnya. Apa itu anak orang lain? Saya paman Kin Batian, dan dia paman Ruoshuang. Dia bukan anak dari klan Zijin Senlong kita. Ji Tianjun berteriak. Ya ya ya. Ji Shaolong menganggup lagi dan lagi, tiba-tiba memutar matanya, dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku sepupu Kin Batian, jadi putrinya harus memanggilku sepupu. Kin Ruoshuang, cepatlah panggil aku sepupu untuk mendengarkan. Gulungan. Kin Ruoshuang melotot padanya. Tidak besar atau kecil, berhati-hatilah agar tidak dihukum surga. Ji Shaolong memutar matanya. Xiao Ke, bagaimana denganmu? Kin Fe yang menatap Mo Xiao Ke lagi dan bertanya sambil tersenyum. Apapun bisa. Pokoknya, yang penting ada yang enak. Mo Xiao Ke melambaikan tangan kecilnya. Makanan. Kin Fe yang menggelengkan kepalanya dan tertawa, melirik ke arah kerumunan, dan berkata, itulah keputusannya. Bagaimana dengan kita? Dewa Raja dan yang lainnya bertanya. Li Feng, khususnya, memandang Kin Fe yang dan berkata, saudaraku, kamu tidak akan meninggalkanku. Bagaimana mungkin aku meninggalkanmu? Selama kamu tidak takut mati, kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Adapun kalian. Kin Fe yang menatap Kaisar Yu, Raja Dewa, Makhluk Tertinggi, Leluhur Darah, dan yang lainnya, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, duduk saja di alam Tianyun dan Kerajaan Dewa. Kalau kami kalah, kalian akan ada di sana untuk mendukung kami. Baris. Sekelompok orang mengangguk. Untuk masalah ini, semua orang memilih bersembunyi dari Lu Kiu Yu dan yang lainnya. Karena saya tidak ingin mereka khawatir. Dua orang berikutnya adalah saat yang paling membahagiakan, setiap orang menghargai setiap menit dan setiap detik. Akhirnya. Waktunya habis. Hari ini saatnya berangkat ke Medan Perang Tianyu. Pagi-pagi sekali, semua orang berkumpul di langit di atas Istana Kekaisaran. Fei Yang, apa yang sedang kamu lakukan? Lu Kiu Yu dan yang lainnya menatap kelompok Kin Fe yang dengan curiga. Ibu, ayah, kakek, buyut, kerajaan ilahi dan alam Tianyun, masih banyak hal yang perlu kita tangani, jadi kita harus pergi. Kin Fe yang tertawa. Pertempuran telah berakhir. Hal-hal lain, serahkan saja pada orang di bawah, mengapa Anda harus mengerjakan semuanya sendiri? Putri Duyung itu mengerutkan kening. Ayah, ada beberapa hal yang harus kita tangani sendiri. Putri Duyung tertawa. Kamu mau ikut juga? Raja Putri Duyung tiba-tiba menjadi cemas dan bertanya, apakah kamu memiliki sesuatu yang disembunyikan dari kami? Harus ada. Kaisar Suan mengerutkan kening. Ayah, jika adikku ada urusan, biarkan dia pergi. Anda bisa pensiun di sini dengan tenang. Kata Kin Hao Tian. Yaitu, kakak tidak ada di sini, bagaimana dengan kita? Kami akan menjagamu. Kin Li dan beberapa orang lainnya mengikuti. Ada sedikit kemarahan di ekspresi Kaisar Suan. Oke. Kami tidak peduli dengan hal-hal ini. Anak-anak dan cucu memiliki anak dan cucu mereka sendiri. Lu Kyuyu melotot ke arah Kaisar Suan, menatap Kin Fei Yang dan yang lainnya, lalu berkata penuh kasih sayang, tapi hati-hati. Kebaikan. Kin Fei Yang dan yang lainnya mengangguk. Heart Demon melambaikan tangannya, membuka saluran ruang waktu, dan berkata, Ayo pergi. Ayo pergi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.